Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Guntur Eka Saputra STMMSI selaku Fakulti Advisor Development Student Club Gunadharma University periode 2020-2021. Yang terhormat Adam Rozak Sobari selaku Lead Developer Student Club Gunadharma University periode 2020-2021. Yang terhormat Anugrah Akbar dan Manfred Michael selaku Fasilitator Weekly Class Machine Learning dan Artificial Intelligence. Selamat malam semuanya. Selamat datang di pertemuan terakhir dari Weekly Class Machine Learning dan Artificial Intelligence. Pada pertemuan kali ini, Weekly Class Machine Learning dan Artificial Intelligence memiliki tema Intro to Deep Learning with Crush. Nah sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Al-Faiz Kismautar selaku moderator pada Wiki Class pertemuan keempat ini. Di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk segera bergabung pada Wiki Class kali ini. Karena kami hanya memberikan batas waktu keterlambatan sampai satu jam. Baiklah, acara pertama yaitu sambutan Lead Developer Student Club Gunadharma University periode 2020-2021. Kepada Adam Rozak Sobari, saya persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guntur Eka Saputra, STM MSI selaku Fakulti Advisor Desi Gunadharma tahun 2020 dan 2021. Yang terhormat Anugerah Akbar serta Manfred Mekel, selaku Fakulti Advisor Desi Gunadharma tahun 2020 dan 2021 ini. Sebutan pada malam hari ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti rangkaian acara weekly tentang Machine Learning dari week 1 sampai week 4. Dengan harapan kita semua jadi terbuka nih, yang tadinya ingin belajar Machine Learning, yang tadinya tidak tahu sama sekali tentang Machine Learning, itu pemikiran dan wawasan sedikit terbuka. Kita di sini sudah sebaik mungkin memberikan materi-materi yang bisa diserap baik dari yang beginner maupun yang sudah tahu basic awalnya. Semoga setelah rangkaian acara weekly dari week 1 sampai week 4 ini, kalian bisa terus berkembang. Bagi yang ingin berkembang di Machine Learning, kalian bisa terus mempelajari. Masih banyak materi-materi yang kalian dapat. Karena kami hanya bisa memberikan mungkin sedikit tidak banyak dari week 1 sampai week 4. Saya lagi terima kasih yang telah mengikuti benar-benar rangkaian week 1 serta week 4. Semoga kalian tidak hanya mengincar sertifikat week ini, tapi materi-materi yang disampaikan oleh Anugrah dan Manfred bisa tersampaikan dengan baik. Dan semoga Desya Gunadharma ini tidak hanya mencakup wilayah Depok juga, kami juga ingin bisa merangkul semuanya di region Kalimalang, region Cengkareng, bahkan Karawaci sekalipun. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk share tentang info DSC ini kepada teman-teman kalian yang belum join member kita. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama itu ada Monli. Jangan lupa untuk daftar di dsc.community.dev. Dan kalian bisa ambil tiket RSV-nya untuk acara Monli. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk besok itu ada acara kolek. Itu acara kolek dengan DSC Binus Internasional. Dengan tema Build Smart Home with Under 50, 100. Dan itu masih nyambung kok dengan machine learning. Sama-sama menggunakan Python. Tidak jauh beda lah. Dan mungkin ini lebih ke arah IoT. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resi guna darma. Together we grow. Sukses buat kalian semua. Terima kasih saudara Adam Rezak Sobari atas sambutannya. Oh iya, jangan lupa untuk daftar event kita selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi minggu ini. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembawa materi pada minggu ini. Yang pertama ialah Anugrah Akbar dari Sistem Informasi Angkatan 2018 yang akan membawakan materi live coding. Kemudian ditemani oleh saudara Manfred Michael dari Teknik Informatika Angkatan 2019 yang akan membawakan materi presentasi. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala selama sesi live coding nanti, dapat menggunakan fitur live chat yang ada pada Zoom meeting untuk meminta bantuan. Nah, kepada saudara Manfred Michael, waktu dan tempat dipersiarkan. Oke, thank you moderator Faiz. Perkenalkan, nama saya Manfred Michael Pangaribuan. Biasa dipanggil Manfred. Saya nanti bakal memimpin sesi presentasi. Halo teman-teman. Kenalin, nama saya Anugrah Akbar dari Sistem Informasi 2018. Di sini saya selaku fasilitator yang nanti sama seperti Michael akan menonton kalian untuk materi live coding. Nah, kemarin kan saya, Michael yang live coding. Nah, sekarang kita gantian untuk saya yang memberikan materi live codingnya. Untuk materi pertama oleh saudara Manfred Michael, bisa silakan untuk pemberian materi presentasinya. Oke, terima kasih, Kak Anugrah. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah masuk di pertemuan keempat nih. Pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir ini kita nemu istilah baru. Deep learning. Deep learning. Nah, deep learning itu apaan sih? Deep learning adalah subset dari machine learning. Yang algoritmanya itu menggunakan neural network. Nah, apaan tuh? Neural network. Kalau dari namanya sih, neural itu syaraf ya. Network itu jaringan. Berarti jaringan syaraf. Pertama, saya akan bacakan dulu goal kita di pertemuan hari ini tuh mau ngapain. Yang pertama, kita bakal belajar konsep dari deep learning. Kita bakal nyoba bikin neural network. Terus bakal bikin convolutional neural network. Nah, convolutional neural network ini versi salah satu jenis dari neural network. Biasanya untuk data gambar. Terus kita bakal kenalan dengan hyperparameter yang bisa diubah-ubah di neural network. Dan harapannya di pertemuan kali ini kita bisa siap-siap untuk bulan kedua machine learning nanti. Karena di bulan kedua machine learning kita bakal fokus ke deep learning. Mantap ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama algoritma ini. Artificial neural network. Sebenarnya, di pertemuan pertama, kita udah makin neural network. Tapi kita bikinnya pakai scikit-learn. Jadi gak bisa dikustomisasi lah. Waktu itu kita bikin neural network untuk klasifikasi gambar Google Quickdraw. Nah, kita sebagai manusia itu banyak diinspirasi oleh alam. Kita bisa terbang, terinspirasi oleh bentuk dari burung. Terus helikopter juga mirip bentuknya dengan capung dan lain-lain. Banyak banget penemuan manusia yang bentuknya mirip dengan apa yang ada di alam. Dan itu bukan kebetulan. Karena yang ada di alam itu sudah mengalami evolusi berjuta-juta tahun. Jadi, bentuknya itu sudah optimal. Nah, kali ini kita pengen membahas sesuatu yang manusia juga terinspirasi dari alam. Yaitu terinspirasi dari otak kita sendiri. Nah, dari otak manusia. Ini kalau kita lihat, neural network itu dari layar pertama, lapis atau layarannya. Dari layar pertama sampai ke layar berikutnya itu tersambung. Tersambung secara sekuensial. Nah, kalau di human cortex juga mirip. Syaraf yang sebelumnya itu tersambung ke syaraf di depannya dan seterusnya. Nah, di neural network, di artificial neural network, ini adalah rekayasa terbaik sejauh ini untuk otak kita. Tapi jangan salah ya, cara kerja neural network itu sama sekali tidak sama dengan apa yang ada di otak kita. Karena ini cuma rekayasa perkiraan doang. Jadi, ini adalah versi dari extremely simplified version dari otak kita sendiri. Nah, neural network ini terdiri dari tiga jenis layar. Waktu itu juga sebenarnya sudah pernah dijelasin ke anugerah sebagai pertemuan pertama. Jadi, yang biru ini adalah input layar. Yang dikuningin ini adalah hidden layar. Yang ada di tengah ya, hidden layar. Terus, yang paling terakhir adalah output layar. Di input layar, di sini tempat kita masukin data kita. Mau datanya gambar, mau datanya harga rumah, atau apa. Hidden layar adalah tempat. Keajaiban terjadinya, neural network. Bagaimana neural network memahami data, memahami polanya. Dan di sini itu masih misteri. Makanya orang-orang nyebut hidden layar ini adalah sebuah black box. Karena kita taunya masukin data di input layar. Tahu-tahu di output layar itu hasilnya akurat saja. Di hidden layar kita nggak tahu nih. Interpretasi maksudnya ini apa saja. Kita sering kurang jelas. Nah, untuk output layar ini, biasanya jumlahnya, ini kan ada empat ya. Ada empat. Bulatan ini namanya neuron ya. Berarti di sini ada empat neuron. Di layar output ini ada empat neuron. Biasanya jumlah neuronnya itu disamakan dengan jumlah kelas dari data kita. Kalau minggu pertama, data Google Quickdraw kita ada 10 kelas. Ada awan, celana, gunting, dan sebagainya. Pokoknya ada 10 lah. Berarti neural network kita waktu itu outputnya ada 10. Tiap neuron mewakili satu kelas. Jadi kalau neuron ini yang paling tinggi angkanya, berarti jawabannya itu neuron ini. Misalkan neuron ini celana lah. Berarti kalau neuron ini angkanya paling tinggi, jawabannya celana. Selain itu kalau misalnya neuron di bawahnya yang angkanya paling tinggi, berarti jawabannya yang ini. Mungkin ini awan atau apa lah gitu. Intinya tiap output dari layer ini merepresentasikan satu kelas dari data sheet kita. Itu biasanya buat klasifikasi. Terus gimana caranya, cara kerjanya neural network ini? Misalkan, misalkan kita punya gambar tulisan tangannya, handwritten digit. Gimana caranya gambar ini kita masukin ke dalam neural network? Yang pastinya kita tahu, kalau gambar itu pasti ada angka digitalnya, yaitu nilai kecerahan pikselnya. Jadi tiap warna ini ada angka pikselnya gitu. Nah, di gambar ini ukurannya 28 x 28 piksel. Yang jadi masalah, kalau kita pengen masukin data kita ke neural network, datanya harus berbentuk satu dimensi. Nggak boleh dua dimensi. Jadi yang kita lakuin adalah nge-flatten datanya. Di pertemuan satu juga kita udah sempat ngelakuin ini. Jadi datanya kita flatten. Ini kan ada 28 x 28, berarti ada 784 nilai piksel di sini. Total semuanya 784. Kalau semuanya dijadiin satu baris begini, ini ada skip gitu. Berarti di sini ada 784 angka totalnya. Semua pikselnya dijadiin satu baris. Satu dimensi sekarang. Nah, berikutnya, setelah datanya kita flatten, barulah datanya kita masukin ke neural network. Nah, di neural network ini sebenarnya ilustrasinya kurang tepat ya. Harusnya inputnya ini ada 784 juga. Jadi tiap input neuron, tiap neuron inputnya itu megang satu angka. Jadi harusnya ini ada 784. Tapi ini cuma digambarin sekitar 8 doang yang digambarin, karena ilustrasinya nggak bakal muat. Pokoknya semua datanya ini ada tempatnya di input layer. Setelah itu, datanya bakal masuk ke layer berikutnya. Lewat apa? Lewat koneksi ini nih. Koneksi yang digambarkan dengan benang ini. Perhatikan kalau tiap neuron di layer ini. Ingat ya, yang buletan ini namanya neuron. Tiap neuron yang ada di layer ini terkoneksi dengan neuron yang ada di layer berikutnya. Pokoknya semuanya terkoneksi. Nggak ada miss-nya. Ini koneksi sama ini, ini koneksi sama ini, sampai ke bawah. Semuanya terkoneksi. Setelah itu, neuron yang ada di sini juga terkoneksi dengan neuron yang ada di layer berikutnya. Pokoknya semuanya terkoneksi. Jadi cara kerjanya, Pertama kan datanya masuk ke input layer. Setelah masuk ke input layer, di feed forward, datanya di feed forward ke layer berikutnya, yaitu hidden layer. Setelah masuk ke hidden layer, informasinya berubah nih. Jadi terekstrak informasinya. Mempelajari pola-pola gitu lah. Nah setelah informasinya udah masuk ke hidden layer, di feed forward lagi ke output layer. Nah ntar tiap output layer ini punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang nilainya di neuron 5, angkanya itu paling tinggi nih, nilainya. Berarti jawaban dari neuron networknya adalah 5. Ini jadi prediksinya. Pokoknya yang nilainya paling tinggi aja dari output layer bakal jadi prediksi modelnya. Nah biar enak, kita ngebayangin gimana sih cara feed forward datanya dari sini ke hidden layer sampai ke output layer. Nah kebetulan saya di sini ada cuplikan dari video channel favorit saya, yaitu 3Blue1Brown. Dia bikin visualisasi neuron network, brilian banget. Kita lihat langsung aja nih. Jadi ceritanya, ada gambar 7. Angka 7. Terus datanya ini, datanya ini di-flatten. Setelah di-flatten, dimasukin ke dalam input layer. Terus dari input layer, datanya itu maju ke hidden layer, masuk lagi ke hidden layer berikutnya, barulah keluar outputnya. Nah yang paling tinggi angka 7, berarti jawabannya itu angka 7. Nah kalau kita perhatikan, nggak semua benangnya nyala. Nggak semua benangnya nyala, dan itu mempengaruhi neuron mana aja yang nyala. Kalau kita lihat, ini ada neuron nyala, ada yang mati. Ada yang nyala, ada yang mati. Terus yang ini yang nyala cuma angka 7 doang. Nah nyala atau nggaknya neuron itu, bergantung pada kuat atau lemah koneksi dari hubungan neuron ini. Kuat atau lemah koneksi dengan neuron sebelumnya. Kalau neuronnya itu koneksinya lemah dengan neuron sebelumnya, dia kemungkinan nggak nyala. Jadi kuat atau lemah koneksi ini berpengaruh banget dengan output dari neural network kita. Ketika neural network ini dilatih, yang dilatih itu sebenarnya adalah koneksi ini. Diatur yang mana yang koneksinya diperkuat, yang mana yang koneksinya diperlemah. Dan kuat atau lemahnya koneksi neuron ini bakal mempengaruhi outputnya, bakal mempengaruhi cara neuron networknya mengekstrak informasi. Nah biar enak, ada contoh lagi nih. Neural network yang koneksinya itu udah divisualisasikan, bobotnya, antara kuat atau lemah. Kita lihat. Paham. Nah di sini ada neural network yang dia udah dilatih untuk main game balapan mobil. Dia dilatih buat main balapan mobil. Terus dia di sini ada output layer ya. Ada enam. Enam output layer. Ini kalau kita lihat, remnya hijau, gasnya merah. Berarti pas neural network ini lagi di screenshot, mobilnya ini lagi nge-rem nih. AI mobilnya. Lagi nge-rem dia. Kenapa lagi nge-rem? Nah ini kan nilai dari output remnya ini, nilai dari neuron remnya, 0,84. Sedangkan untuk gas ini 0,82. Masih lebih tinggi yang rem. Makanya mobilnya memilih untuk rem. Karena lebih tinggi daripada yang gas. Sama juga untuk belok kiri dan kanan. Untuk belok kiri, dia nilainya 0,62. Lebih tinggi daripada yang kanan. Makanya mobilnya memilih untuk belok kiri. Terus output layer yang kosong ini, ini maksudnya idle aja. Jadi kalau dia lebih tinggi daripada gas dan rem, mobilnya ya ngelepas aja itu. Nggak nge-gas, nggak nge-rem. Kalau yang kosong bawah juga sama aja. Kalau dia lebih tinggi daripada belok kiri dan kanan, mobilnya lurus doang. Nggak belok kiri, nggak belok kanan. Ini idle doang maksud dari output layer yang nggak ada penjelasannya ini. Ini output layernya berarti tergantung sama nilainya ya. Yang mana yang lebih tinggi. Nah sekarang, gimana sih caranya neural network ini memilih keputusan gitu untuk ngerem atau enggak. Informasinya dari mana? Ini bisa kita lihat dari input layernya. Fitur apa yang dipakai mobil itu untuk ngambil keputusan? Bam! Ternyata ada empat fitur. Ada sudut drift atau sudut ngesot. Ada sensor jarak sebelah kanan. Ada sensor jarak sebelah kiri. Terus ada speedometernya. Ini speedometernya lagi 0,9. Berarti lagi nge-boot ya. Dia putih juga. Lebih nyala dia. Sedangkan yang hitam ini rada mati dia. Nah ini kalau kita lihat sudut driftnya ini minus 0,80. Nah dia minus karena dia lagi belok kiri. Ini sudutnya ya sebenarnya. Tapi sudutnya udah dinormalisasi. Kalau kita ingat di pertemuan pertama, normalisasi itu area scale itu biasanya antara minus 1 sampai 1 angkanya. Karena dia minus ini mobilnya lagi ngesot ke kiri nih. Nah terus ini yang pengen kita bahas nih. Ada benang-benangnya kan. Ada benang hijau dan benang merah. Nah benang ini merepresentasikan koneksi antar neuron dari neural network ini. Untuk benang yang hijau, koneksinya itu positif. Jadi neuron yang ini dengan neuron yang ini positif. Karena benangnya hijau. Untuk benang yang merah, itu kebalikannya. Dia negatif. Negatif. Hubungannya itu negatif. Jadi keterbalikan. Sedangkan untuk yang pudar, mungkin kalian gak kelihatan ya. Ada yang pudar banget nih. Yang pudar itu neuronnya lemah. Jadi netral lah gitu. Jadi kalau kita lihat di input layer ini, sensor kiri, dia ada hubungan, eh bukan, di speedometer sih. Di speedometer, dia kan nilainya 0,91 ya. Terus dia ada hubungan kuat nih. Warna hijau dengan neuron yang ini. Artinya, kalau semakin tinggi nilai dari speedometernya, maka semakin tinggi juga nilai dari neuron yang tengah ini. Nah speedometernya kan kecepatannya. Berarti kalau dia makin cepat, neuron yang ini juga makin tinggi angkanya. Sedangkan neuron ini ada hubungan kuat, hubungan warna hijau dengan rem. Artinya, bisa kita simpulkan, kalau mobilnya terlalu cepat, maka dia bakal nge-rem. Karena dia ada hubungan kuat nih, secara berantai. Kalau terlalu cepat, dia langsung nge-rem. Sedangkan kalau kita lihat di sudut drift nih, sudut mesot, dia ada hubungan hijau, walaupun rada lemah ya. Tapi dia hubungannya positif dengan neuron yang di atas. Terus neuron yang atas ini juga ada hubungan hijau dengan gas. Walaupun hubungannya lemah, jadi rada-rada begitu lah. Berarti, kalau mobilnya mesot dikit aja, kalau mobilnya lagi nge-shot, di drift ini. Kalau mobilnya lagi nge-shot, berarti mobilnya itu bakal nge-gas. Mungkin tujuannya supaya dapat kontrol lagi ya. Jadi, koneksi ini menentukan output dari neural network berdasarkan inputnya. Koneksi ini adalah segalanya, benang-benang ini. Yang membedakan tiap neural network itu adalah bobot-bobot dari benang ini. Jadi ini kan, benang ini ada bobotnya ya. Ada yang bobotnya. positif, ada yang bobotnya negatif, ada yang bobotnya netral, jadi lemah dia, buram. Sekarang, supaya kita ngerti cara kerja bobot dari koneksi ini, kita ambil struktur yang paling sederhana aja dari neural network. Kita ambil satu lingkaran ini doang. Kita ambil salah satu perseptron, eh, neuron. Kita ambil salah satu neuron ini yang bulat, terus kita analisa cara kerjanya gimana. perlu diingat, kalau satu neuron diambil dari neural network, jadi cuma sebulat doang, itu disebutnya dengan perseptron. Jadi, satu bulatan kecil dari neural network itu sebutannya perseptron. Ini ada perseptron cilik nih, satu doang, nggak ada sambungannya dengan bulatan yang lain. Nah, perseptron ini, dia punya input dan tiap inputnya ini ada bobotnya masing-masing. Bobotnya ini disimbolkan dengan WF. Kepanjangannya weight. Weight yang berat, tapi ini artinya bobot, bukan berat weightnya. Jadi, tiap input itu ada weightnya masing-masing. Terus, perseptron ini bakal mengeluarkan output. Outputnya disimbolkan dengan Y. Ini namanya perseptron. Jadi, perseptron atau neuron itu sama aja. sama-sama satu bulatan kecil dari neural network. Nah, kita mau pura-puran. Kita mau pura-pura jadi perseptron. Kita jadi robot lah. Jadi perseptron. Yang pengen kita lakukan sekarang aduh, spoiler. Yang pengen kita lakuin sekarang adalah kita pengen mengklasifikasi antara kucing dan musang. Jadi, sekarang kita punya data set nih di sebelah kita. Ini ada data set kucing versus musang. Yang X ini adalah fitur datanya. Fitur datanya. Terus, Y ini adalah labelnya. Antara dia kucing atau musangnya. Nah, fitur data ini apa aja nih? Kan ada tiga biji. Untuk tiap binatang dia punya tiga fitur. Apa aja tuh? Kita lihat. Bam. Nah, ternyata tiga fitur itu adalah yang paling kiri itu beratnya dalam kilogram. Berat hewannya. Yang tengah itu adalah tingginya. Yang kanan nilai keimutannya. Ada berat, tinggi sama nilai keimutan. Berarti untuk yang data paling pertama ini, dia beratnya 4 kilogram. Keimutannya 12. Dan labelnya dia kucing. Sekarang kita udah punya datanya nih. udah tau lah penjelasan dari datanya. Sekarang kita mau nentuin nih representasi dari output perseptorannya itu gimana. Kan perseptoran terada input, terus ada output juga kan. Nah, kita janjiin aja deh. Kita bikin peraturan. Gimana? Kalau output dari perseptorannya positif, lebih dari sama dengan nol ya. Kalau output dari perseptorannya positif, berarti prediksinya adalah kucing. Kalau outputnya itu negatif, berarti prediksinya adalah musang. Ntar kita ngikutin peraturan ini aja. Jadi, apapun output dari perseptorannya, intinya kalau positif dan negatif ini jadi representasi binatangnya. Nah, kita udah punya datanya. Udah punya representasi outputnya nih. Udah ada perjanjian. Yang kita belum punya ini adalah bobotnya. weight dari perseptorannya, alias bobot lah. Sekarang kita mau skip aja deh. Kita anggap aja perseptoran ini udah dilatih dengan sebuah data set kucing versus musang. Ceritanya udah dilatih ya. Bam. Nah, bobotnya adalah sekian. Untuk input pertama, bobotnya negatif satu. Input kedua, bobotnya negatif setengah. Input ketiga, bobotnya positif dua. Sekarang kita akan mau coba prediksi datanya dengan perseptorannya. perseptoran ini secara manual. Pertama kita coba dulu mau prediksi data yang pertama, yang paling atas. Yang kita masukin ke perseptorannya, fiturnya doang. Jadi kita gak kasih tau labelnya apaan. Perseptorannya gak tau lah. Oh ini kucing atau musang, gak tau dia. Dia harus memprediksi dia jenis apa. Tadi kan ada empat fitur, ini berat, yang empat ini berat, tinggi, sama nilai keimutan. Nah, berat ini, yang paling kiri kita masukin ke X1. Jadi X1-nya sama dengan empat ya. Empat dikali min satu berapa? Empat kali min satu, min empat. Bam. Min empat ya. Habis itu dua empat, dua empatnya masuk ke X2. Sekarang X2-nya jadi 24. 24-nya dikali min 0,5. Dikali dengan bobotnya. 24 dikali min setengah berapa? Min 12. Bam. Terakhir, nilai keimutannya. Nilai keimutannya masuk ke X3. Berarti jadi 12 ya. 12 dikali 2, 24. Bam. Nah, hasil perkalian antara input dan bobot ini, semuanya kita jumlahin. Min 4 tambah min 12 berapa? Min 16. Min 16 tambah 24 berapa? Alah, alah. Dijumlahin semua, bam. Output dari perseptorannya 8. Hasil prediksinya 8. Terus tadi kita udah perjanjian. kalau positif, prediksinya adalah kucing. Berarti prediksi dari perseptoran ini adalah kucing. Bener dong, labelnya kucing. Data pertama ini benar. Mantap. Kita coba lagi dengan data kedua. Jadi kita bersihin dulu. Sekarang data kedua ini beratnya 11 kg. 11-nya masuk ke X1. X1 dikali min 1 11 dikali min 1 min 11. Data kedua tingginya 40 cm. 40 masuk ke X2. 40 dikali min setengah min 20. Bam. Abis itu nilai keemutannya. Wah, kecil banget. Nilai keemutannya 3. Mungkin serem kali dia. 3-nya masuk ke X3. 3 dikali 2 6. Bam. Min 11 ditambah min 20 ditambah 6. Hasiunya min 25. Nah, output dari perseptronnya min 25. Y-nya min 25 berarti ya. Nah, karena dia negatif, berarti prediksi dari perseptronnya adalah musang. Bener dong labelnya musang. Kita coba terakhir pakai data yang ini. Tapi kita langsung skip aja nih. Udah dihitung semua lah. 3 dikali min 1 min 3 20 kali min setengah min 10. Udah dihitung blablabla. Habis itu kita jumlahin semua. Bam. Ternyata 17. Positif. Kalau positif, kucing. Benar. Prediksi dari perseptornya benar lagi. Nah, sekarang kita juga bisa, karena kita udah berhasil nih. Udah berhasil prediksi tiap datanya secara benar. Ini kalau kita lihat, untuk input pertama kan dia minus. Fitur kedua juga minus. Fitur ketiga positif. Berarti semakin besar fitur pertama, semakin negatif hasilnya. Semakin besar fitur kedua, semakin negatif hasilnya. Negatif itu apa tadi? Ya, musang. Berarti kalau semakin besar X1-nya, tadi kan X1 itu berat, X2 itu tinggi. Berarti kalau semakin berat hewannya, terus semakin tinggi hewannya, hasilnya bakal semakin negatif. Berarti semakin dekat dengan musang. Sementara itu untuk X3 ini dia positif. X3 tadi kan nilai keimutannya. Berarti semakin imut binatangnya, dia bakal semakin positif, yang artinya bakal semakin mirip ke kucing. Jadi, bobot koneksi dari perseptoran ini bisa kita artikan juga pola yang dipelajari terhadap datanya itu. Nah, kalau kita representasikan Y-nya ini tadi kan, cara kita ngitung Y itu X1 kali W1, terus X2 dikali W2, X3 dikali W3, terus dijumlahin semua. Ini kalau kita tulis jadi begini. Y sama dengan bla bla bla. Pokoknya tiap input dikali dengan bobotnya masing-masing, terus dijumlahin semua. Nah, tapi biasanya di perseptoran itu dia outputnya nggak se-straight forward ini. ini kan outputnya cuma kita kaliin bobot, terus kita jumlahin semua. Biasanya hasil dari penjumlahan ini kita masukin lagi ke dalam sesuatu yang namanya activation function. Apa itu activation function? Pokoknya activation function itu untuk menambahkan non-linearitas di neural network kita namping. Biasanya salah satu dari activation function adalah sigmoid. Jadi, kalau misalnya output dari Y-nya ini kita masukin ke dalam sigmoid, dia jadi begini bentuknya. Bam. Pokoknya semuanya ini masuk ke dalam fungsi sigmoid. Nah, sigmoid itu intinya berapapun angka yang kalian masukin ke dalam fungsi sigmoid, outputnya selalu antara 0 dan 1. Jadi, mau dikasih mau inputnya angka 5, mau inputnya 1 juta, 1 miliar, nggak bakal lebih dari 1 dan nggak bakal kurang dari 0. itu uniknya fungsi sigmoid. Nah, cuma untuk activation function, nanti kita coba kok untuk coding session. Jadi, santui aja. Nah, jadi, kalau misalnya perseptron digabungin semuanya, bentuknya dia bakal jadi neural network. jadi neural network itu adalah kumpulan dari beberapa perseptron di dalam satu layer disambung dengan layer berikutnya. Makanya, kadang neural network itu disebut dengan multi-layer perseptron. Nah, tapi, ini adalah bentuk paling sederhana dari neural network. Layer ini, kalau dikeras, di library keras, yang bakal kita pakai nanti, ini namanya adalah dance layer. Kenapa dance layer? Gara-gara dia terkoneksi dengan semua neuron di layer lainnya. Pokoknya, terkoneksi dengan neuron lain semuanya. Semuanya saling terkoneksi. Itu namanya dance layer. Ntar kita bakal nyoba lagi pakai layer jenis lain. Tapi, bakal ditunjukin nanti selawak. Nah, sekarang kita mau nyoba nih. Kita mau nyoba lihat gimana sih caranya bikin codingan pakai library yang nanti bakal kita pakai. Library yang bakal kita pakai ntar namanya keras. Tiga minggu lalu, kita makanya scikit-learn. Udah jadi sahabat kita juga scikit-learn. Tapi minggu ini kita bakal bergeser pivot pakai keras untuk deep-learn. Nah, enaknya keras itu kebetulan tadi pas kita nyoba ngitung-ngitung pakai perseptron, kita cuma ngitung prediksinya kan. Kita nggak ngitung cara nyari bobotnya. Tadi tau-tau bobotnya langsung muncul aja. Nah, kalau keras ini yang bikin enak adalah kita tinggal nentuin aja struktur neuronnya. Kita tinggal nyuruh-nyuruh aja. Inputnya 10. Hidden layer pertama ada 100. Hidden layer kedua ada 200. Terus outputnya ini ada 10. 10 neuron. Kita tinggal nyuruh keras aja bentuk strukturnya itu kayak gimana. Ntar keras yang bakal melakukan perhitungan di belakangnya. Untuk training, untuk nyari bobot, dan untuk prediksi. Semuanya otomatis. Terus gimana caranya bikin neural network dikeras. Wow. Oke, mari kita bedah satu persatu. Bedah satu persatu. Ini adalah contoh contoh codingan keras untuk model yang memprediksi Google Quickdraw. Kalau diingat minggu pertama itu gambar Google Quickdraw ukurannya dua dimensi ya. 28 piksel dikali 28 piksel. Nah, ini ada nih kata kuncinya. Input shape-nya 28,28. Nah, habis itu Google Quickdraw yang kita pakai di minggu pertama ada 10 kelas. Awan, celana, blablabla, ada 10. Makanya di layar terakhir, ini layar terakhir ya, neuronnya ada 10. Terus, gimana nih? Ini kan kita bikin model sekuensial. Ini maksudnya gimana sih? Kita bahas satu persatu aja. kalau diingat biasanya pakai circuit line kita bikin model. Tapi modelnya satu line aja langsung jadi. Misalkan kita masukin linear regression atau K-means atau SVM. Itu kita tinggal model sama dengan linear regression dalam kurung. Itu udah jadi. Tapi pakai keras, nggak segampang itu. Tapi enaknya kita bisa custom struktur modelnya. Jadi pertama kita inisialisasi dulu modelnya. Oke, sequential. Setelah modelnya udah ada, kita tambahin satu persatu strukturnya. Pertama dari input layer dulu. Di sini kita bikin model.add. Jadi kita tambahin layer pertama. Layer pertama adalah flatten. Fungsinya flatten, udah ketahuan lah ya. Gambarnya dijadikan satu dimensi. Jadi dipakai keras itu otomatis gambarnya. Langsung dari tadinya dua dimensi, langsung jadi satu dimensi. Otomatis pakai layer flatten ini. Kita bikin layer flatten-nya sebagai input layer. Terus kita kasih argumennya input shape. Input shape-nya itu 28,28. Terus kita tambahin lagi. Ini layer pertamanya udah jadi. Kita tambahin layer keduanya. Model.add lagi. Kita tambahin dense. Jangan lupa tadi, dense itu apa? Dense itu adalah layer biasa kayak gini. yang terkoneksi dengan neuron. Neuronnya itu terkoneksi satu sama lain pokoknya. Yang paling simple. Jadi kita tambahin layer dense. Neuronnya ada 256. 256 neuron. Terus activation function-nya kita pakai Relu. Untuk activation function, ntar ada beberapa jenis dan itu bebas kalian milih sesuai keenakan kalian. Enak di datanya itu memakai activation function yang mana. Jadi ini hidden layer yang pertama. Kita bikin 256 neuron. Berikutnya kita masukin hidden layer yang kedua. Sama juga. Sama persis. Hidden layer yang ketiga juga sama persis. Kita tambahin layer dense. Neuronnya ada 256. Activation function-nya Relu juga. Nah setelah ada input layer, terus ada hidden layer, tiga biji hidden layer-nya. Terakhir kita bikin output layer-nya. Ingat, output layer itu jumlah neuron-nya harus sama persis dengan jumlah kelas data set-nya. Karena ini mau klasifikasi gambar Google Quickdraw ceritanya. Google Quickdraw-nya kan kemarin ada 10 kelas, berarti neuron-nya kita kasih 10. Activation-nya debasi sebenarnya. Tapi kita pakai softmax. softmax itu untuk data yang kategorikal. Kayak gambar Google Quickdraw. Pas lah pokoknya. Nah tapi kita itu pakai codingan tadi bikin layer yang paling simple. Yaitu dense layer. Kayak begini. Sekarang di coding session hari ini kita nggak bakal pakai dense layer doang. kita mau pakai jenis layer yang lain namanya adalah convolutional layer. Kita bakal ditunjukin. Convolutional layer. Berenak saya nyebutnya konf aja ya. Conflayer. Daripada panjangan nyebutnya. Conflayer ya saya nyebut. Apaan itu Conflayer? Singkat aja saya jelasin. Conflayer itu uniknya dia bisa menerima data dua dimensi secara langsung. Jadi data gambar dua dimensinya nggak perlu kita jadikan satu dimensi dulu. Nggak perlu di flatten. Langsung masuk aja ke Conflayer. Langsung bisa diproses. Biasanya kalau Conflayer misalnya kita bikin Conflayer-nya tiga lapis ya. Ada tiga lapis Conflayer. Di lapisan pertama Conflayer-nya dia bakal menfilter filter tepi misalnya. Ngefilter tepi atau garis. Terus di layer conf yang kedua dia bakal ngefilter lengkungan. Jadi di layer pertama dia ngefilter garis di layer kedua dia ngebangun lengkungan. Terus di layer berikutnya lagi dia ngefilter mata. Jadi bertahap gitu. Conflayer itu fungsinya untuk mengekstrak informasi dari kecil sampai yang kompleks. Yang tadinya ngedeteksi garis doang terus dia ngedeteksi lengkungan baru ngedeteksi organ. Kayak dia ngedeteksi mata hidung atau alis. Kalau dilihat diagramnya cara kerja conf layer itu kayak gimana? Misalkan ada gambar. Gambar itu kan ada nilai pikselnya. Terus gambar ini masih bentuknya dua dimensi. Langsung dimasukin ke conf layer. Hasilnya terjadi beberapa lapis. Misalkan di filter yang pertama dia ngefilter hidung. Di belakangnya lagi dia ngefilter mata. Di filter yang lain dia ngefilter kelinga atau alis atau mulut. Jadi tiap kali conf layer ngefilter gambar ntar fitur yang diekstrak itu beda-beda. Nah biasanya setelah dia ngefilter misalkan ngefilter bagian tubuhnya dia bakal ditambahin lagi layer yang namanya pooling. Jadi yang pertama kan masukin conf layer berikutnya hasilnya itu dipooling lagi. Nah enaknya sebutnya pooling itu supaya output dari conflernya ini jadi lebih kecil tapi gambarnya masih sama masih mirip. Jadi misalkan kalau output dari conflernya itu 28x28 pixel setelah dipooling hasilnya jadi 10x10 pixel. Jadi makin kecil cuman gambarnya masih sama. Nah biasanya sepasang conf layer sama pooling ini emang biasanya sepasang terus biasanya mereka berulang-ulang. Jadi disini ada conf layer ada pooling ditambah lagi conf layer lagi ada pooling lagi sampai berlapis-lapis. Fungsinya buat tadi untuk mengfilter fitur yang tadinya garis jadi lengkungan jadi organ mata sampai jadi wajah filternya bertahap. Nah setelah pokoknya kita udah puas setelah kita puas nambahin conf layer-nya hasil dari conf layer itu kita masukin lagi ke dense layer. Bang. Nah jadi ujung-ujungnya kita tetap pakai dense layer juga. Nah setelah kita setelah gambarnya kita filter fitur-fiturnya dan informasinya hasilnya itu kita flatten lagi kan masih dua dimensi ya. Kita flatten lagi terus kita masukin ke neural network yang biasa yang isinya dense layer. barulah disini dia bakal mengklasifikasikan dataset-nya. Mungkin berdasarkan info dari conf layer misalkan dia ada moncongnya. Nah kalau ada moncongnya berarti gambarnya anjing. Kalau ada kumisnya tiga gambarnya kucing. Kalau lehernya panjang dia jerapah dan sekian-sekian gitu lah. Nah makanya biasanya untuk computer vision conf layer itu wajib ada. Nah untuk lanjutannya kita bakal langsung nyoba pakai kera coding 6 selanjutnya acara saya kembalikan ke moderator dan kita bakal berkoding-koding beriak. Baik terima kasih saudara Manfred Michael atas si presentasinya gimana teman-teman? Oke selanjutnya sesi live coding akan saya berikan ke saudara Anugra Aklar waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman Wait wait Sudah kan ya linknya oke deh Sekarang saya share screen Halo teman-teman kelihatan kan ya layarnya ya oke jadi kalian buka dulu nih pertama-tama kita sama-sama buka kegelnya dulu kegel ada itu linknya sudah diberikan nah pada pertemuan kali ini untuk coding session kita bakal berusaha menggunakan algoritma convolutional neuronal network untuk memprediksi atau membedakan atau membuat model convolutional neural network untuk memprediksi anjing dan kucing nah data set yang kita gunakan itu kita menggunakan data set yang ada pada kegel nah pertama-tama kalian ke kegel terus kalian harus login dulu harus login nah buat teman-teman yang belum login kalian bisa sign up atau belum punya akunnya bisa sign up pakai akun google aja terserah google apaan aja tapi kalau bisa ya google kalian pribadi jadi nanti kan sekalian nanti kalian nyimpennya itu di google collect kan jadi bisa masuk langsung ke drive kali ya saya kasih waktunya 3 menit kali ya 3-5 menit cukup kali ya untuk login sampai tampilan utamanya seperti ini oh belum udah kok udah udah gimana udah pada bikin akunnya udah pada login semua oke biar gak kelamaan juga karena ini materinya cukup banyak kalian login kalian di kegel ini saya naikkan kayak gini nanti kalau udah tampilan kayak gini di pojok kanan itu ada akun kalian kalian klik aja akunnya nah terus kemudian kalian pilih bagian akun ini yang kedua yang tengah kalian klik sudah kalau sudah di ini kan ada tampilan kalian kan ada foto atau nama display dan lain-lain di bagian bawah sini di bagian tengah-tengah di atas kuota itu ada namanya API nah teman-teman bisa klik yang sebelah kiri ya create new API token untuk instruksi mungkin bisa dikirimkan oleh fasilitator di get nah nanti kalau udah kalian klik ini create new API nanti dia akan otomatis mendownload API tokennya nah API tokennya itu berupa apa API tokennya itu berupa bentar berupa ini berupa format json ini nanti kalian bakal ngedownload format ini otomatis kalau kalian udah nge-create create new key atau create API token nah ini misalkan saya mau buka pakai notepad kalau misalkan penasaran nah ini seperti yang kita lihat hasil yang kalian download itu ada username kalian beserta dengan key nya nah ini yang akan kita pakai di kolaboratory nanti gunanya buat apa nanti saya akan jelaskan oke kemudian saya searchin lagi sorry nah tadi kalau teman-teman udah tadi kalau teman-teman udah pada download create new API tokennya nanti bisa langsung ke google kolaboratory yang linknya ada di chat yang biasa kalian buka google collab biasa kayak ngoding biasa nah itu kalian klik file new notebook dan yang tadi di close aja gak apa-apa di close aja nah untuk sekarang kalian ke runtime ke bagian ini ke runtime ini terus kalian pilih yang change runtime type atau tipe runtime kalian klik itu nah disini ada tulisan hardware accelerator di hardware accelerator kalian bisa pilih gpu oke nah gunanya buat apa gunanya ini gpu ini sesuai namanya hardware accelerator biar nanti kita pas pada saat training waktu yang digunakan itu lebih cepat untuk waktu pelatihannya karena ini kan kita terkait ini ya apa namanya tadi mau ngeprediksi anjing dan kucing nah datanya itu dari mana data itu kan dari kegel nah datanya itu berupa gambar kan kalau minggu kemarin kan datanya itu kan berupa tabel kan csv gitu kan numerik kan datanya string numerik dan sebagainya kan dot csv gitu kan nah kalau sekarang itu format data data yang ada itu berupa gambar kalian hitung-hitung latihan kalian kalau misalkan nanti ada data yang berupa gambar itu cara mengolahnya gimana kayak ini di save aja kalau udah dipilih gpu ini di save nanti dia otomatis kalau misalkan udah connect tadi dia bakal kereset nah ini kalian connect aja make sure lagi ini harus gpu ya nanti biar gak kelamaan nanti pas trainingnya ini kan ini udah connect kan jadi kalian udah bisa ngoding apapun itu oke sebentar ya ada yang mau saya ini dulu sebentar ya teman-teman ya gak apa-apa lagi hujan kok yang go nanti pas nanti pas itu Oke, sorry, lanjut lagi. Tadi ada beberapa urusan. Tadi kan sudah di-download nih, API-nya. Nah, kemudian kita... Jadi, gunanya API itu, gunanya API ini, itu untuk nge-download datanya ini. Data yang kita pakai itu, sebentar, itu ada link-nya. Oke. Kalau misalkan kalian cari di sini, itu datanya biasanya tenggelam sih. Oke. Ada, Tuk? Ah, tidak ada. Oke, jadi. Oke, jadi ini data yang bakal kita pakai nih. Ini data yang bakal kita pakai. Nah, di data ini, kalian bisa lihat, di sini ada 200 megabyte. Ya kan? Kak, kalau di sini, kenapa kita downloadnya 400 ya? Ini mungkin dari author-nya. Dia nge-uploadnya double, dan memang kenyataannya seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian download yang dari sini, itu dia ada folder lagi tambahan. Nah, tapi itu nggak penting. Intinya apa? Intinya, Kaggle API tadi, supaya bisa nge-fetching atau mindahin data yang 400 MB ini, langsung ke Google Collab. Karena kita kan dari awal, kita belajarnya pakai Google Collab. Kecuali kalau kita menggunakan notebook, atau Jupyter Notebooks yang ada pada Kaggle. Jadi, bisa langsung ngerjain di Kaggle. Cuman kan kita pakainya Collab. Daripada kalian harus nunggu download 400 MB ini kan lama. Oke, lanjut. Nah, pertama apa yang harus kita lakuin? Yang pertama itu kita nge-check nih, karena kita kan pakainya di Kaggle. Kita input, kita menginstall library Kaggle. Shift-Enter seperti biasa. Terus, ini kan berarti udah satisfied nih, udah ada. Nah, kemudian kita upload. Tadi ada yang di-download tuh, kita upload. From google.collab, import files. Files.upload. Nah, ini kalian bisa upload di sini. Bisa juga upload pakai yang ini kayak biasa. Upload paling dari sini. Terserah. Tapi kita ini, saya maunya pakai ngoding aja. Terus. Nah, kalian harus ini ya. Harus samain sama, nanti yang di-upload itu, yang tadi udah di-download, API tadi yang udah di-download, yang namanya itu Kaggle. Itu yang akan di-upload. Nah, nanti bakal ngasih tau kalau misalkan ini loh isinya. Udah nih, aman kan berarti nih. Terus abis itu, kita kan udah di-upload. Nah, abis itu kita mau ngebaca nih. Mau ngebaca si API-nya ini. Caranya gimana ini bisa diketikin aja. Atau di-kopas juga bisa. Itu mungkin saudara Michael bisa dibantu. Nah, jadi intinya, kalian nggak usah bingungin sama, intinya ini, ini buat nge-setup supaya upload files yang tadi kita udah upload itu terbaca. Plus, dia juga ngebuat directory buat bisa dibacanya. Nah, ini di-shift-enter aja. Nah, kalau udah. Nah, sekarang kita apa nih namanya? Nge-cek nih. Kita lihat. Kita list. Isinya ada apa aja sih? Isinya kan berarti benar dong. Baru ini sama ini. Sesuai sama yang di sini kan. Tuh. Baru ini sama ini. Kemudian kita download. Kan tadi dataset-nya itu dari sini kan. Nih, dari sini kan. Nah, itu kita download. Nah, yang kita pakai itu link yang ini. Ini kan ada www.kegelblahblahblah. Mulai dari yang teks abu-abu ini yang docket image itu di-copy. Tapi nanti itu saya ngasih unjuk manualnya ya. tapi nanti bakal di-iniin kok. Bakal di-copy di chat. Nah, jadi yang di-copy itu yang ini. Yang mulai dari link ini ke sini. Nah, terus tinggal masukin perintah aja. di depannya kegel spasi dataset spasi download strip D spasi. Nah, jadi kegel dengan fungsi ini bakal mendownload dataset yang bakal mendownload yang kayak gini. Ini mirip di pertama satu kan kita pakai widget ya. Ya kan? Pakai yang ini kan. Pakai ini kan. widget terus ada linknya kan. HTTPS bla 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 sekian. Nah, itu mirip sama kayak gini cuman kan karena kita makanya. Kak, bisa gak sih pakai yang kayak gitu juga? Jawabannya gak bisa. Kenapa? Karena harus spesifikkan kalau pakai link itu. Jadi bener-bener pas sudah ngeklik itu ya memang udah harus di-download. Nah, ini kita running aja. Nah, itu lihat 400 MB tadi di-download dalam waktu kurang dari 2 detik. Nah, kita apa namanya? Kita buat-buat aja kalau mau lomba aru biasa. Terus udah nih kita ngecek nih lagi. Kita list lagi. Kita list lagi. Nah, udah kan tuh berarti? Nih. Kalian bisa pasti make sure juga ada di file sebelah kiri itu udah ditambah. Udah bertambah. Udah ke-download. daripada kalian harus download dulu terus upload di sini. Itu bakal makan waktu lama sih. Atau upload ke drive juga. Bakal makan space. Soalnya kalau itu kan masih 400 MB. Kalau datanya yang ada dari kegal itu 4 GB atau 11 GB apalagi data kompetisi nah itu gak bisa apa bakal makan ini sih. bakal makan waktu banget. Lagi kalau yang upload internetnya ini kan memot kan. Kalau upload kan gak kayak download. Nah, terus kemudian udah nih kita udah tahu ada itu. Nah, terus yang formatnya zip ini kan formatnya zip. Nah, kalau ada ini BTW kalau ada yang tulisan warning you're connected bla 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 itu abayin aja jangan klik yang change lagi kalian close aja. Itu karena memang otomatis ada info kayak gitu kalau misalkan kita bener-bener gak pakai GPU. Tapi nanti kita akan pakai kok. Nah, ini kan ini formatnya zip. Seperti biasa kita ekstrak dulu. Kita ekstrak dulu apa? Yuk, aninya. Kita pakai from zip file import zip file Oke. Auto-nya Nah, abis itu saya mau nge-store di variable zip reference sama dengan apa namanya zip file tadi. Nah, terus diikuti dengan path-nya. Nah, path-nya itu dari mana? path-nya itu kan yang ini. Nah, bisa kita kopas dari sebelah kiri sini. Kita copy path aja. Dapatkan nih. Kita ctrl LV Terus kita kasih koma. Koma R. Nah, udah kan? Ini udah nge-read nya. Abis itu gimana? Abis itu zip ref lagi. Ini variablenya bebas ya. Ini variablenya bebas. Zip itu Oh, iya. Sorry. Extract All. Ya kan? Nah, abis itu yang mau di-extract apa? Nah, kita mau yang mau di-extract kan ini kalau udah dibaca. Nah, kita mau nge-extract kayak itu ke folder WIC 4. Nah, kan folder WIC 4 di sebelah kiri sini nggak ada. Ya, memang seperti itu. Karena kita kan tujuannya mau ngebuat folder itu. Kita mau nge-extract ke dalam suatu folder yang baru. Yang memang kita itu namain namanya WIC 4. Nah, abis itu zip underscore ref.close kayak biasa. Nah, ini udah kalian run aja. ini saya semuanya kecil ya, huruf kecil ya. Nah, ini kan udah selesai di-run nih. Kalian bisa make sure lagi nih di sebelah kiri. Udah ke extract belum? Nah, ini udah nih. Ada folder baru kan nih tambahan. Ini bisa dibuka. Ini isi dataset-nya yang udah di-extract. Jadi, ada dataset. Nah, ini saya bilang kenapa 400 MB karena dia author-nya itu upload-nya double. Jadi, yang ini juga dataset. Yang bawah yang bawahnya ini juga sama. Tuh, isinya dataset juga. Jadi, ada ada dua. Nah, kita pakai yang mana, Kak? Kita pakai yang atas aja. Ini kan ada kalau dibuka ada dua nih. Kita pakai yang atas aja. Nah, di atas ini ada test sama trend. Nah, kebetulan di dataset ini udah kebagi. Yang testnya itu 2.000 gambar trainingnya itu 8.000. Jadi, masing-masing CAT dan DOC ini 1.000-1.000. Masing-masing ini itu 4.000-4.000. Nah, Kak, gimana, Kak? Kalau misalkan itu belum kayak baru dibuat folder test sama trend, tapi belum dibagi antara CAT dan DOC-nya. Nah, bisa. Karena ini kan udah dibagi ya. Ini nggak usah diikutin. Ini kayak biasa aja. Kita bisa pakai trend-test split. dimana kita bisa import from escalern. model underscore selection import train underscore test split. Nah, ini bisa pakai ini. Terus nanti kita bisa pakai X underscore train Y underscore train X underscore test dan seterusnya kan Y underscore test sama dengan misalkan tadi itunya test set kan misalkan test set koma training set kan misalkan kayak gitu nanti variabelnya. Cuman ini harus di store dulu nih path-nya ini biar bisa kebaca. Nah, terus baru apa namanya manggil fungsi trend-test split-nya kan buat nge-baca. Nah, cuman ini kita nggak pakai itu karena emang udah udah dibantu juga. Jadi ini kita cuman perlu ngebaca semuanya juga perlu dibaca directory-nya yang pakai trend-test trend-test split lagi tadi juga perlu dibaca cuman ada tambahan kerjaan. Cuman ini kita bisa copy. Misalkan saya mau buat variable baru namanya test directory test dir dengan ini test-nya di-copy aja train-underscoordinat juga di-copy aja abis itu ini di-run aja. Ingat ya ini jangan ini bisa berdampak soalnya nih variable-variable kayak gini nge-store-nya. Dan ini pun juga ini kan tadi saya pakai W-nya W kecil ya. Ntar kalau misalkan W besar terus kalian nggak ngopas kayak kalian cuman ngetik biasa gitu terus ke ininya. Ini juga bakal salah nanti. Nggak ngesalah sih cuman nanti malah tetap bisa ke store cuman nggak apa namanya nanti di codingan bawahnya itu nggak kebaca malah. Soalnya ini kan kita berusaha buat ngebaca si path ini kan. Tadi udah kan tes ini path-nya yang train-nya juga ini. Terus abis itu diapain? Abis itu kalian penasaran kan ini bentukan wujud dari si directory-nya bentukan wujud dari si data set-nya itu kayak gimana nih. nah maka dari itu saya coba gunain library lokal atau library kecil yang namanya globe from globe import globe nah itu ini sebenarnya mirip-mirip library-nya computer vision yaitu cv2 atau cv itu mirip-mirip intinya buat ngebaca gambar sama aja nah ini bisa di copy bisa di copyin aja ini bisa kalian copy di chat-nya di chat bisa sudah oh ya itu sudah nah nah kalau udah ini diran aja nah ini udah tadi inget kita udah ngebuat directory untuk tes dan train-nya nah tapi kan di dalamnya lagi itu ada masing-masing tuh masing-masing kelas ada cats dan dogs nah ini kita kopas-kopas ini nah cuman ada beberapa ketentuan ini maksudnya tuh ya sama sih intinya itu ini itu pet-nya ini tuh ini tuh buat ngebaca pet-nya cuman saya pakai ini karena biar bisa ngebaca semuanya gak bisa saya cuman masukin kayak gini doang misalkan nah ini ini kalau kalian iseng nih nah ini bakal nge-lag nih tuh bakal nge-lag kan nih nah itu karena memang datanya tuh banyak nih ini jadi sampe tuh ya banyak lah ya aduh salah nih nah ini bisa kalian close aja intinya kita mau ngebaca semua gambar yang ada disini ini bisa kita tutup lagi kalau misalkan saya pakai bintang untuk seluruh nama mirip fungsi mirip SQL ya select all itu kan pakai bintang ini kita kalau misalkan ini kan kita kayak gini kalau misalkan ini kan pet-nya kalau misalkan saya cuman pakai kayak gini sorry kayak gini ini tuh dia cuman dia ngebacanya itu string dia ngebacanya itu string jadi ada perbedaan antara yang ini sama yang yang ini jadi kalau yang ini itu memang ngebaca string tapi untuk directory secara general gitu kalau misalkan mau ngebaca tadi itu kan ada gambar-gambar yang tadi saya pas saya udah klik drop down itu kan ada banyak nah itu cara buat baca satu-satunya itu pakai harus ada pakai fungsi select call sama formatnya formatnya itu kebetulan disini tadi jpeg kan di data setnya nah yang yang agak PR itu kalau misalkan bukan PR sih kalau misalkan nanti ada yang formatnya gak sama gitu kayak png tiba-tiba atau jpeg itu gak bakal kebaca yang kebaca cuman jpeg-nya doang yang kalau misalkan ada satu-dua yang jpeg itu gak bakal kebaca makanya kan fungsinya data data set itu kan yang harus kita kumpulin makanya itu tantangan ML data yang biasa kita terima di industri itu random banget jadi semua harus disamain formatnya dulu gak bisa ini kan kebetulan udah rapih banget udah enak tinggal di ini oke kemudian habis kita ngebaca nah terus kita mau lihat nih kita mau lihat apa namanya si yang tadi kita udah kasih directory-nya nah ini bisa kalian pake import numpy as np dijadiin np import matplotlib saya mau pake dua library itu kemudian kita bisa tulisin cats sama dengan ini terserah ya kalian mau nulisinnya kucing juga gak masalah terserah np dot as array ini fungsi buat ngejadiin kearai nanti kenapa saya jelasin kenapa harus jadiin kearai nah terus kita masukin fungsi dot read i'm read itu artinya buat ngebaca gambarnya terus kita masukin ini yang lagi di dalamnya lagi itu kita masukin variable yang tadi kita udah baca directory-nya kan udah di store ke misalkan saya mau nampilin di di bagian tes di bagian tes ini saya misalkan saya ambil yang ini ini kalian copy aja kesini nah di bawahnya untuk docs sama juga kalian tinggal copy aja dari yang atas nah ininya diganti sama yang doc ini nah nah ini saya jelaskan kenapa dijadikan kearai karena seperti yang kita tahu ini kan tadi ada banyak kan gambarnya nah itu intinya biar memudahkan supaya bisa dibaca jadi nanti nanti kan kalau udah formatnya kearai nanti kan itu kan jadi indeks kan nah dari indeks itu jadi nanti kita bisa lebih mudah untuk pembacaannya nah intinya kan udah nih kita mau ngebaca tes tes cat dan tes docs ini ini sebenarnya gak harus pakai yang di data testing ya bisa juga di data training terserah kalau kalian mau masukin di data training juga gak masalah terus kalau sudah ini kita run aja kita running ini 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 oh iya sorry ini lupa pakai indeksnya jadi tambahin indeksnya tadi saya lupa jadi makanya ini di fungsinya array karena supaya nanti bisa ngebaca ini 0 artinya indeks ke 0 jadi kita mau ngebaca gambar pertama tadi nah ini udah gak error kan gak error terus kita abis itu kita apain kita mau ngeliat gambar ya kan ini kita udah store ke cat sama store ke dog tinggal di pakai fungsi matlock clip yang plt kita misalkan untuk kucing dulu ya untuk kucing dulu kita kita misalkan pakai nama cat terus font size terus font size-nya bebas mau 15 mau 20 17 100 terus juga cuman ya kira-kira aja lah ya terus untuk color juga bisa pakai yellow orange nah disini saya agak pakai anti mainstream pakai deep sky blue untuk warna-warna yang kayak gini itu bisa kalian lihat sendiri listnya ada di website resmi metodlib terus abis itu pakai fungsi tadi ini title title buat ini judul ya title ini buat ini judul kan kalau untuk ini bisa pakai mshow untuk nampilin si cat yang mau ditampilin variable dari si cat nah kemudian abis itu kita pakai cat dot shape nah ini ini gunanya buat apa ini buat kita tahu ukuran dari si gambarnya itu berapa kali berapa ukuran pastinya karena ini penting buat kita untuk tahu masing-masing ukuran dari tiap gambar biar nanti karena gini kan nanti-nanti saya jelasin nah ini cat-nya itu nah ini bisa dikopas saja dikopas saja ini diganti jadi docs ini diganti jadi docs terus ini juga diganti jadi docs ini warnanya misalkan saya mau berubah jadi spring green ya kan nah terus ini ini yang ada disini ya yang ada disini ini kalau udah di running aja oke seharusnya masing-masing dari kalian itu nge-return nge-return atau mengembalikan si fotonya ini sama seharusnya ya karena kan kita pakai indeksnya sama-sama 0 kalau misalkan disini yang 1 disini yang 1 nanti bakal beda lagi coba ya kan disini nah kita pakai yang 0 aja soalnya ada yang mau saya contohin juga oke nah disini kalian bisa lihat ini ada dia ngembalikan shape-nya nih ukuran dari gambar gambar itu selalu formatnya kayak gini ya panjang kali lebar ya kan 204 204 itu yang ini yang yang tinggi 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 dikali lebarnya ini atau panjangnya terserah pokoknya atas yang yang horizontal diinikan sama vertikal terus sama tiganya ini artinya RGB atau red green blue karena kita tahu tiap gambar itu terdiri dari warna merah hijau dan biru walaupun yang hitam putih pun demikian nah kalian bisa lihat disini ini ada 204 sama 264 nah ada ini juga sih ada bareng juga kan ini di 264 oh iya kita guna seperti ini bisa lebih enak kan nah di bawah ini ada 305 sama 343 nah ini gak sama nih ukurannya ya kan ini yang satu 204 sama 264 sama 393 ini harus kita samain dulu nah maka dari itu kalau kalau kemarin kan apa namanya tabel itu kayak drop nilai nulnya atau cleaning datanya dan sebagainya itu kan tekniknya salah satu dari preprocessing untuk yang formatnya .csv kan atau tabel-tabel yang kemarin kan kalau yang kayak gini gambar itu ada namanya augmentasi gambar atau image augmentation nah itu bisa kita pakai library dari tensorflow keras dot keras dot preprocessing dot image import ini image data generator nah di image data generator ini atau image augmentation ini saya mau ngestore saya mau ngebuat variable image augmentation untuk ngestore ke dalam variable ini image tadi image data augmentation nya image data augmentation image data generator nya ini ya kan terus kita apa ini yang mau kita isiin kita mau nge-rescale ini jadi 255 rescale karena ini kalau misalkan kalian apa namanya rescale sama dengan 1 titik per 255 nah ini ini saya run dulu deh coba deh biar bisa tau nah ini kalau kalian lihat nah ini ini banyak banget nih augmentasi gambar yang bisa kita terapin augmentasi gambar ini ibaratnya kayak kita nyiapin datanya kita ya ngatur-ngatur datanya lah misalkan yang tadi datanya kayak gak jelas atau burik atau gimana gelap bisa diterangin dan sebagainya untuk dan ini pun gunanya juga biar men-generate data baru yang gak yang beda dari data set jadi kita trainingnya itu disini juga bisa mampu buat meningkatin akurasi nah untuk yang hari ini kita samain dulu ya teman-teman jangan maksudnya jangan apa ngide buat asal masukin kayak ini kan ini kan ada banyak ya ya ada yang ada yang pakai CCA whitening terus ada yang horizontal clip vertical clip terus ada rotation range shear range vertical range banyak lah pokoknya kalau kalian pun kalau kalian pakai itu semua bukan berarti gambarnya bakal bagus yang penting kalian tahu apa masing-masing dari itu nah pertama tadi kita rescale ini fungsinya buat apa fungsinya karena kan kita tahu gambar itu terdiri dari 255 pixel kan dan formatnya itu RGB nah kalau 255 pixel dibagi dari dibagi dari 255 pixel nanti formatnya ini gambarnya ini bakal ada kayak bakal nge range itu dari 0 sampai 1 jadi cuman ngein 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nya doang gitu oke lanjut kita bakal pakai rescale terus kita juga bakal pakai zoom underscore range kita mau pakai zoom range ini buat nge-zoom gambarnya ya Allah dokumentasinya ngalangin zoom range saya mau pakai 0,3 disamain aja share underscore range saya mau pakai 0,2 jadi untuk ini kan tadi zoom range sesuai namanya zoom ya kalau share range itu ibaratnya kayak ngetajemin atau kayak ngenarik si gambarnya itu supaya lebih clarity-nya itu lebih dapet terus sample wise underscore center nah ini ini biar ini biar si si datanya yang inputan gambar kita kalau misalkan ada yang yang kayak yang gak di tengah atau kayak kan formatnya lebih beda ya itu biar bisa ke center aja biar bisa di tengah terus fill mode itu kita pakai neres nah untuk untuk dokumentasi lebih lanjut itu bisa dicek disini sebenarnya ini banyak keterangan-keterangannya cuman kan saya gak bisa jelasin satu-satu kan intinya kita pakai ini aja ini bisa bisa di copykan di chat juga atau kalian bisa ngetik juga terus kalian running nah udah nih habis dokumentasi diapain habis dokumentasi gambarnya ini kan tadi belum diatur ya kan tadi kan masih baru dibagi ini kan belum-belum diatur jadi 255 kan ini kan masih ukurannya itu masih 300 sekian nah kemudian kita mau ngatur nih kita buat namanya label karena ini ini saya mau buat variable label karena nanti ini mau dibutuhin dengan isinya itu ada nama docs dan cats nah nah kemudian ini bisa nah kemudian ini bisa kita copy aja biar nggak terlalu lama juga itu ada mungkin ada di chat juga nanti ya nah jadi ini apakah nah jadi setelah nanti kita melakukan augmentasi gambar ini pun termasuk augmentasi gambar cuman apa bedanya karena bedanya itu yang ini tuh augmentasi gambar yang bener-bener ngatur gambarnya kalau nah terus kan gambar mana nih yang mau diatur nah kan kita nggak tau nih gambar mana yang mau diatur ini tuh kayak ini loh ini kayak formulanya ini kayak formulanya oke ini kayak formulanya nah formula itu kita store nah di formula itu di dalam formulanya ini di dalam formula image augmentation atau fungsi image data generator itu ada modul atau fungsi juga namanya flow from directory buat ngebaca apa nih yang mau kita augmentasi gambar apa yang kita mau ubah nih nah yang mau kita ubah itu train directory yang tadi kita udah buat di atas mana ini yang kita udah buat di atas sama test directory ini ya nah jadi nanti nanti ini bisa kita namain jadi train generator yang di bawah bisa kita namain jadi test generator nah ini kedua ini nanti yang akan kita pakai untuk training yang akan kita masukkan ke model untuk dilatih karena kalau misalkan kalian udah sampai sini ini datanya udah ready nih buat dimasukin ke model atau kita udah istilahnya udah di preparation lah datanya udah kalau misalkan di kemarin kan bahasnya cleaning data kan udah clean lah datanya udah aman nah ini kalian bisa run aja nah ini bakal nah ini bakal nge-return dua kelas nih ini dua kelas sesuai sama namanya yang disini test set itu kan ada dua kelasnya catch and dock kalau yang training set juga ada ininya catch and dock juga kalau belum ini harus dibikin dulu pembagian-pembagiannya kayak gini-gininya itu harus dibikin dulu pakai train test split nah kemudian kak gunanya untuk dock tadi label tadi ini variable tadi ini apa ini cuma buat dimasukin ke sini aja ada fungsi namanya classes itu dimasukin isinya itu ada docks and docks sama catch ini sebenernya bisa aja ditulis kayak gini yang kita tau juga cuman biar apa ya biar lebih enak aja gitu codingannya biar tinggal lebih simple ini pakai variable sambil ini udah nih kak kalau misalkan saya mau ngeliat yang udah di training gimana oh bisa kita tinggal pakai logika misalkan kita buat variable x,y ini variablenya bebas a,b juga gak masalah terus kita masukin apa nih yang mau kita lihat yang kita mau lihat misalkan pakai train generator generator atau pakai test generator generator terserah misalkan saya mau pakai train generator terus kita masukin fungsi .next .next ini fungsinya buat ngebaca director selanjutnya karena saya mau pakainya itu for loop disini for in range disini saya makainya itu 0 sampai 2 aja nah buat yang gak tau nah buat yang gak tau for loop ini ini bentuknya memang seperti ini ya for for in range for ini bisa x bisa a bisa apalah itu bebas ini gak saya pakai i aja for in range 0,2 jadi artinya bakal nampilin data karena bukan nampilin data lebih tepatnya kalau for loopnya aja range ini artinya dia dia ini dia jangkauannya dari 0 0 nya termasuk sampai 1 2 nya gak termasuk kalau misalkan saya 100 berarti 0 sampai 99 nah ini kita pakai 2 aja nah terus abis itu bisa pakai oh iya sorry ini titik 2 jangan lupa terus abis itu augmented augmented image sama dengan x i terus abis itu ini plt kita pakai show tadi udah dibaca augmented image tlt .show buat nampilin gambarnya nah jadi ini saya variable x ini yang ada di atas ini saya store ke dalam variable lagi augmented image nah x sama y nya itu variable x sama y nya itu train generator itu di store ke variable x sama y nya oke kalau misalkan disini diganti y pun juga gak masalah sebenarnya cuman kita pakainya apa namanya x aja x disini i nya itu tadi si 0 sampai 1 nya itu berarti kan 0 sampai 1 kan jangkauannya kan ada 2 tuh 0 dan 1 ada 2 kan nah jadi ini bakal nampilin gambar yang pertama gambar yang pertama dan gambar yang kedua kalau misalkan disini range nya kita kasih 15 sampai 20 berarti dia 15 sampai 19 gitu ini gambar yang udah kita training ini gambar yang kita udah training kelihatannya agak lebih gelap dan sebagainya nah ini nih kayak ini kan kayak ada ketarik gini kan nah ini artinya dia memang resolusi dari gambar sananya itu kurang dari 200 226 ini inget kita nge store nya itu ukuran nya itu 226 jadi kan tadi kan ukuran nya ini ukuran nya kan ini beda-beda ya ada 24 264 sama 3 nah ini kan gak baik nih ini kita samain dulu semuanya jadi 226 ini juga 226 untuk training dan testingnya nah ini kalau kalian iseng gitu mau nampilin 5 gambar atau 10 gambar boleh kalian bisa ini sendiri ini kalian bisa berarti ini 10 gambar dari 0 sampai 9 kan ini tuh ada banyak kan tuh itu banyak tuh nah karena nah itu ini semua yang ada di folder training ini gambar-gambar yang udah kita training itu ada muka kutu ini gambar yang kita udah training yang kita udah training sorry itu gambar yang kita sudah lakukan augmentasi gambar yang kita sudah preprocessing dengan makinnya yang trainnya balik lagi ke 2 aja terus kemudian oh iya ini BTW tiap kali ngeran emang gambarnya beda-beda kalau kalian beda-beda juga gak masalah karena itu random jadi for in range ini bukan nampilin indeks ke 0 ya tapi jumlah atau banyaknya itu range itu kalau misalkan 100 berarti 99 0 sampai 100 berarti 99 gambar yang akan ditampilin nah 99 itu ada disini oke lanjut ya mungkin sampai situ udah paham nah udah nih sampai sini udah ready kan buat dimasukin ke modelnya habis itu sebelum masuk ke model ada ada tambahan jadi nanti kita pas training kita bakal pakai callback apa sih itu callback callback itu intinya suatu fungsi yang digunakan suatu fungsi yang digunakan untuk si fungsinya ini bisa mengembalikan sesuai dengan fungsinya tersebut misalkan gini disini kalian copy aja callbacknya jadi callback itu callback itu ada macam-macam ya nah callback itu ada macam-macam salah satunya bisa buat ngestopin akurasi pas lagi training nah jadi apa namanya disini saya pakai callback sebenarnya callback ini beberapa ada yang sudah dibuatkan oleh library-nya keras ini kan keras.callback dot callback ini sudah dibuatin cuman saya ada beberapa yang harus ada beberapa yang diubah kayak misalkan ini nanti kalian misalkan ini kan fungsi callback yang ada disini tuh buat ngestopin akurasi dari 9 misalkan kalau udah akurasinya itu udah lewat dari 95 sama 95 akurasi dan value di sekurasi itu bakal berhenti dia kalau misalkan 80 kalau misalkan 80 ini juga bakal berhenti nah ini kita set semua di 91 aja ya semuanya set di 91 nah ini ini cuman kayak buat nge print biasa lah ya kalian juga udah kasih tau nge print akurasi bla 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 nah ini kenapa ini tadi yang saya bilang model dot stop training sama dengan true berarti dia bakal nge stop trainingnya itu kalau misalkan udah udah segini nah gunanya buat apa gunanya itu nanti pada saat training model itu kan nanti ada akurasi itu kan misalkan pada saat implementasi kalian epoknya itu ada 200 atau ada literasi itu ada 10 lebih nah misalkan di literasi ke 5 sampai literasi ke 10 itu akurasi cuman gak berubah atau kayak cuman naik turun kayak misalkan 91,07 91,09 itu kan naiknya kayak terus bahkan turun ke 90,8 nah itu kan ini ya useless ya nah itu gue nanya ini tuh ini jadi ntar kalau misalkan dua-duanya sudah mencapai target dia bakal berhenti nah callback gak cuman ini bisa juga buat kayak nanti saya jelasin intinya kita pake callback yang ini dulu yang ada dulu nah kemudian ini juga pun kita bisa ngebuat model nih habis kan tadi udah kelar terus ini pembuatan callback ini apa namanya buat nanti yang paling inti utama yaitu buat model nah buat model kalian bisa masukin library-nya itu ini dikopas aja biar gak ada yang typo nah sebenernya kalau kalian mau latihan buat ngetik buat biar apal ya ini harus diketik karena kalian harus apal posisi dari si modul atau fungsi sequential itu ada di ada di di modul-modul yang mana ada di library apa gitu kan ini kayak misalkan tapi alhamdulillah dikeras sudah udah tersusun rapi jadi kalau misalkan sequential ini ada di namanya models nah di models ini sesuai namanya juga model yaitu model sequential jadi dikeras ada dua model yang tadi udah jelasin oleh Michael ada model sequential dan ada model functional nah kalau untuk sequential terurut terstruktur jadi memang sudah ada ketentuannya nah kalau buat yang functional itu dia lebih randomized dia lebih lebih bebas buat nyotak-atiknya dan gak ada ketentuan tertentu karena kan tadi kita tahu nih neural network itu kayak apa namanya bentuknya itu kayak memang seperti itu nih jadi nanti nah ini ini kalian run aja ini kalian run aja disini kita pakai sequential ini convolusi atau convolutional kita pakai 2D karena memang dua dimensi kita pakai dense dense ini jarak antar neural network jarak antar layer yang tadi kan ada garis-garis banyak tuh ya nah garis-garis banyaknya itu itu tumpukan-tumpukan itu dinamakan dense yang rame banget tadi di PPT itu kan itu namanya dense yang antar bulat yang di kiri sama bulat yang di kanan itu barisan bulat yang di kiri sebelah tanin kanan itu kan ada garis yang menghubungkan nah itu dense nah ini ada dropout ini tekniknya buat ngurangin overfit overfit kan kita udah belajar kenapa kelihatan nih kalian tau gak nah batch normalisasi ini kita gak pakai tapi kalaupun kalau di ini kan kita baru manggil apa library ya gak masalah kalau misalkan ini pun ada juga tapi kan nanti kita gak pakai l2 juga untuk regularizer ini kita gak pakai regularizer karena itu nanti kita juga nanti gak bakal pakai learning rate juga nah tapi ada bonus nih kita bakal pakai transfer learning gunanya apa gunanya intinya dari transfer learning itu untuk naikin akurasi caranya gimana jadi nanti ini saya kasih tau nah ini transfer learning ini ada yang namanya VGG ada yang namanya ResNet nah kemudian di bawahnya inilah hidangan utama kita nih yaitu nge-build modelnya sebenernya ini nge-build modelnya harusnya sendiri ya cuman biar nanti mungkin kalian setelah dari sini bisa dilatih atau nyoba bikin model sendiri seanggaknya udah tau gitu bentuk atau strukturnya kayak gimana bisa dibuat macem-macem kok nah itu udah dikirim juga tinggal dikopas aja ini kita pakai modelnya yang ini dulu ya dari saya dulu ya disamain dulu ya soalnya nanti kalau misalkan berbeda nanti akurasi juga bisa naik bisa beda juga bisa kemungkinan meningkat bisa kemungkinan juga menurun jadi ke transferan ya ke strukturnya dulu jadi ini saya nge-store nge-store modul sequential ini di variable ini seperti biasa nah di ini di variable ini kalau kita udah store itu kan dia di apa di modul sequential ini ada namanya fungsi add ya jadi di model CNN ini bisa kita tambahin add nah add-nya itu apa yang kita mau tambahin nah disini yang VGG yang VGG ini yang VGG ini itu transfer running nama dari transfer running kalau misalkan strukturnya waduh apa itu kak nah keren kan kelihatannya kayak menara evil itu berlapis lapis 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 disini dia pake nah disini dia pake gambar tiga dimensi ini 224 kayak ini kali 64 kalau kita kan tadi nah intinya intinya ini kalau kalian tertarik untuk VGG ini ini strukturnya doang jadi strukturnya VGG itu dia tadinya ada di pepetnya juga kan konvolusi konvolusi pooling konvolusi satu pooling pooling terusnya sampai dance nah urutan convolutional neural network memang seperti ini sehabis konvolusi langsung pooling setelah situ bisa masuk dance itu urutan paling simple jadi kalau misalkan nanti ada konvolusi dua ini 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 opsional nih yang dari dua strip satu sampai lima strip tiga ini ini opsional nah gunanya apa gunanya itu yang tadi buat ngedeteksi kalau misalkan untuk fitur-fitur itu lebih detail nanti saya akan contohin biar gak bolak-balik nah jadi VGG ini transfer learning ini intinya kita men-transfer model yang sudah dilatih dengan akurasi sedemikian rupa dengan memanfaatkan 14 juta gambar yang untuk atau belonging itu untuk seribu kelas kan tadi kita cuman dua kelas kan anjing dan kucing ini seribu kelas 14 juta gambar untuk seribu kelas bayangkan dia bisa ngasih akurasi 92,7% nah kita mau ngegunain struktur ini nih model-model ini ke dalam model kita secara pribadi buat bisa meningkatin akurasi nah ini kita pakai weight nih keterangan weight sama dengan image net nah image net ini data setnya dari VGG nya ya yang 14 juta gambar tadi nah ini include top apa kak include top sama dengan false false ini berarti dia tidak mengambil data setnya dari image net jadi dalam artian apa ya kita hanya mengambil struktural dan cara-cara dari VGG nya tapi kita nggak ngambil data setnya dari mereka yang 14 juta gambar itu kita nggak ngambil karena kan kita nggak mau training dari situ kan kita mau pakai gambar yang kita secara pribadi kan yang disini kan yang yang ini kan nah terus ini input shape yang tadi 2.6 kayak 2.6 itu biasa intinya di awal ini di awal baik itu kalau pun nggak ada kayak gini kalau cuman langsung masuk kayak gini aja nih masuk kayak gini aja itu juga nggak masalah cuman disini juga harus ditambahin input nah disini ada tuh keterangannya apa namanya ada input nah ini input shape nah harus ada tambahan disini input shape sama dengan berapa tadi yang kita pengen baru bisa masuk ke itu nah tapi apa namanya ini kan kita nggak pakai ini kan namanya nggak pakai transfer running karena saya mau pakai transfer running jadi inputnya itu saya pindahin di awal ini saya pindahin disini di awal nih jadi disini tuh nggak perlu ada input lagi input tuh udah pasti ada di awal di layer di layer awal tuh udah pasti ada kemudian saya pakai konvulusi dua dimensi kan kita mesin dua dimensi kan gambarnya nah itu kita pakai activation relu atau rectified linear unit karena itu paling cocok dan paling sering digunain juga karena memang kenapa paling cocok ya karena memang fungsi relu sendiri atau fungsi matematiknya sendiri itu memang lebih cocoknya demikian gitu dibandingkan yang lain ini drop out intinya nanti saya akan jelasin di bawah aja deh terus ini kan tadi bentuknya kan konvulusi pooling konvulusi ini bebas kalau kalian mau bikinnya kayak gini misalkan misalkan kalian mau bikinnya kayak gini sebanyak apapun atau seheboh apapun juga gak masalah cuman dikira-kira nanti aja setelah dari sini kita latihan sendiri di rumah apa namanya bereksperimen sendiri semakin kalian ngebuat model itu semakin sulit semakin kompleks kemungkinan belajar itu semakin baik akurasinya semakin baik tapi ingat ada tapinya semakin sangat menjadi yang rawan banget untuk overfit jadi akurasi di training bagus 97% bagus banget akurasinya tapi di validasinya cuma 60% jadi kayak apa ya kurang mampu lah itu kan overfit namanya apa terlalu menyesuaikan sama training data itu udah kita bahas lah ya terus nah ini kita klaten nah jadi dropout ini cuman intinya tadi kan ada buletan-buletan itu kan banyak ya misalkan ini ada buletan-buletan ini kan banyak ini cuman gambaran ini cuman gambaran ya ini gak cuman 4 inget tadi disitu ada 128 berarti ada 128 ginian ke atas nah itu kan banyak banget kan ini kesini ini kesini 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 dan ini juga kesini 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 nah ini itu namanya dense ini tuh namanya dense nya nah dropout apa kak kalau misalkan ini kan ada 4 nih ada 4 kalau dropoutnya 0,5 berarti kita ngedrop 2 ini kita drop berarti yang kita pake cuman si 2 ini yang di atas nah jadi yang ini tuh lay apa persep kita udah namanya ini kan namanya persepteran atau unit lah kalian atau guletannya lah guletannya ini gak aktif jadinya gak gak nyalurin dia ini kesini ini ini gak dia gak dia gak nyalurin kesini juga karena ini unaktif karena tadi dropout kita milihnya 2 dari situ kalau misalkan dropoutnya 0,3 berarti yang di dropout sejumlah 0,3 dari dari totalnya itu 1 kan kan peluang kan apa berarti kan yang yang bakal ditampilin itu 0,7 yang di drop kan 0,3 jadi 0,7 yang akan ditampilin 0,7 kalau disini kan bingung kan kalau 0,7 yang mana masa dibagi 2 nah kalau tadi 128 kan ini kan masih bisa lah ya kalau buat apa namanya pembagian pembagian dropoutnya itu nanti dia juga gak bakal mungkin dibagi 2 gini setengah itu gak dia itu bakal ngebagi nilai terdekatnya atau gak bakal ngambil misalkan dibaginya itu hasilnya itu 128 dibagi kian 0,7 berapa hasilnya koma itu gak bakal koma dia bakal ngambil 29 nya atau berapa atau berapa gak bakal koma nah itu buat arti dropout nah nanti misalkan disini dropout lagi 0,5 misalkan yang ke dropout itu ini sama ini misalkan nah yang ininya itu dia tetap kesini yang ini juga tetap kesini nah fungsinya buat apa? fungsinya biar tidak modelnya itu terlalu kompleks tapi tetap menstore atau mentransfer modelnya itu tanpa apa yang namanya biar modelnya itu gak terlalu rumit kan nanti kalau misalkan ada 128 buletan ini kan giniannya itu udah banyak banget kan ini aja kalian melihat mungkin di layar udah rame banget gimana 128 oke oke lanjut jadi ini kalian ini nah ini kalian bisa running dulu nanti dia bakal ngedownload si si jajinya oke nah disini kalau karena kita pakai transfer learning ya kan disini kita gak mau nampilin hasil train jadi hasil si akurasi dari 92,7 ini kita gak mau tampilin ikut disitu jadi apa namanya kita kita pakai fungsi ini argument trainable sama dengan false jadi kita gak pakai ambil si hasil training dari CVGG yang tadi nah ini strukturannya ini struktur dari CNN kalian bisa lihat sendiri ini ada 14,7 14 juta parameter nah itu memang kenapa banyak karena memang gambar atau data set mereka itu banyak dan parameternya juga pasti otomatis menyesuaikan jumlah gambarnya disini lihat non trainable nya berapa banyak kan terus ada trainable yang trainable ini ini khusus yang murni buat data set kita pribadi karena kan kita gak mau pakai data set mereka jadi ini makanya kenapa sedikit karena kita cuma pakai 10 ribu gambar 10 ribu gambar ini dijadikan untuk dilatih dengan totalnya segini ini totalnya ya total dari jumlah ini kedua ini nah terus kalau misalkan tadi kan disini ada berlapis-lapis kan ada 1, 2, 3, 4 padahal bisa aja kalau misalkan cuma nulisin ini nulisin konvolusi konvolusi habis itu pooling eh nulisin konvolusi pooling konvolusi 1 strip 1 habis itu pooling habis itu langsung dance juga bisa cuman nanti malah apa namanya gak maksimal gitu kan buat apa kan CNN kan CNN kan gunanya buat itu kan buat ngefilterisasi mungkin kalian bisa lihat sendiri ya apa namanya caranya ya jadi intinya gini konvolusi ini ada gambar masuk berupa gambar ada gambar masuk ada gambar masuk di input ini yang akan kita prediksi polanya karena ML machine learning itu kan mampu prediksi pola nah polanya itu di layar yang ini misalkan layar pertama di layar yang ini misalkan yang layar ini dia mampu ngeprediksi outline gambar anjingnya ini gambar ini ini gambar ini aja misalkan patternnya aja terus nanti yang tingkatan berikutnya itu bisa mampu ngeprediksi kepalanya yang lebih spesifik terus tingkatan berikutnya bisa ngeprediksi lidahnya misalkan bentuk kayak gitu karena memang ini cuman anjing dan kucing saya pakainya cukup itu juga gua itu juga udah cukup jadi gak usah complex-complex nah intinya kalau ini apa namanya ini kalian running dulu abis itu kalian kopas dulu kalian kopas dulu untuk training model langsung di run aja biar gak terlalu lama soalnya ini makan waktunya lama ya eh sorry callbacknya belum di run tadi saya aduh nah kalau udah ini di run nah ini ini nunggu lama nih nah sambil nunggu saya mau jelasin ini dulu tadi apa namanya oke jadi tadi kan ada namanya konvolusi layer sama pooling kan nah konvolusi layer itu kita kan dari gambar ini 226 tadi itu gambarnya tadi itu dijadikan ke konvolusi layer nah di konvolusi layer ini gambarnya itu berubah jadi 0, 1 0, 1 dan ya pokoknya gambar-gambar atau angka-angka unik ini juga tetap 226 nah ini tetap 226 juga dengan ukurannya itu kernel ukurannya ini juga namanya juga kernel ini ukuran kernelnya itu 3,3 nah terus nanti habis itu di pooling nih gambar ini itu di pooling di pooling kan tadi ini ada satu gambar ini kita pooling dengan tadi ukurannya 3,3 juga kalau kan 3,3 kan ukurannya sama kan nah kalau misalkan ukurannya berarti kita ngambil secara keseluruhan ini gambar yang untuk di pooling nah tapi kalau misalkan kita setan 2,2 bisa nanti berarti kita ambilnya itu datanya itu segini jadi di pooling kan artinya mau filter kan atau gak gampangnya kayak gitu misalkan ini kan ini kan ukurannya itu 3,3 kan disini deh ini kan ukurannya 3,3 kotak kita kalau yang kotak merahnya misalkan ukurannya 2,2 nanti yang informasi informasi yang ada di konvulusi layer ini yang karena 3,3 itu bakal diambil di store semuanya oleh pooling ini nanti dia jadi bakal ukurannya itu 2,2 nah ini nanti dilanjutin lagi prosesnya masuk ke konvulusi layer lagi jadi dari sini makin mengecil lagi mengecil lagi mengecil lagi seperti itu nah terus gimana kalau misalkan ini kan tadi saya pakainya 3,3 kan yaudah berarti ke 3,3 ya seukuran ini juga sama cuman saya agak susah jelasin berarti kan kayak gini nanti ikutin kotak hitamnya jadi itu bisa kalian lihat juga di susunan nih kalian bisa lihat dari 7 dari 7 ke 4 ke 4 terus ke 2 terus di flatten abis ke 2 terus kita flatten gak ada kan jadi cuman 2 dimensi nah abis itu tinggal ini 2,5,6 1,8 nah ini 1,8 ini memang dari si ininya ya tapi semakin lama semakin kecil parameter yang digunain nah ini ini muncul nih 1 iterasi tuh 120 detik nah untuk trainingnya untuk trainingnya itu kita pakai feed jadi kan tadi udah di store nih ke model underscore CNN model underscore CNN ini kita panggil lagi dengan fungsi feed dengan ini semua ini semua di store ke dalam satu variable history buat apa kak supaya nanti variable history ini nanti saya mau panggil lagi saya mau panggil untuk model evaluasinya nanti untuk menampilin akurasinya nah ini 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 lagi running sih ini di model.fit ini model CNN ini ini ada apa ada banyak macam-macam juga sama kayak yang tadi kan fungsi itu banyak nah di train underscore generator itu yang pertama kali kalian yang pertama kali kalian tulis itu itu gambar yang tadi udah diproseskan ini kan variable variable train underscore generator ini kan apa namanya ini kan berisikan gambar kan gambarnya tadi udah diproseskan nih dengan trainer nah ini tuh yang dimasukin ke training kan tadi sesuai kesepakatan dan memang seperti itu nah bed size itu artinya kalau kalian tadi ada di pertemuan satu di sesi satu tadi siang ada yang ngubah ini dia iseng bed size-nya jadi 28 tapi kak kenapa akurasi saya nurun kak nah itu kenapa kayak gitu karena bed size ini dia sesuai namanya bed size jadi satu bed itu terdiri dari 512 gambar atau 512 apa yang namanya jadi setiap kali apa namanya setiap kali training setiap kali kita latih gambarnya satu-satu kayak misalkan gambar satu sampai gambar 512 itu akurasi beda-beda ada yang 60 70 ada yang 85 ada yang 75 73 dan sebagainya itu dikumpulin 512 512-nya dan diratain untuk ngasihkan ini akurasi ini untuk ngasihkan semuanya lebih tepatnya sih nah kalau misalkan 28 berarti kan dia cuman ada lebih kecil kan ngumpulin atau kelompoknya lah istilahnya semakin besar bed size-nya kelompoknya itu cakupatnya lebih besar megang megang gambarnya itu megang gambarnya itu lebih besar jadi kalau misalkan ada ada 28 berarti kan nanti dari gambar ke satu sampai gambar ke 28 misalkan akurasi berapa itu kan dia bakal ini bakal apa namanya bakal apa namanya kenapa menurun karena memang apa ya dia ini kelompoknya itu rata-ratanya kan kalau 512 itu kan macem-macem kan rame kan berarti kan nah itu semua tuh dijadiin satu di rata-rata jadi ya 75 nah kalau misalkan 28 berarti ini ratanya 28-nya itu jadi nanti kalau misalkan pakai yang 28 biasanya epok yang diperlukan juga pun bisa lebih banyak kalau ini kan 10 bisa nanti bisa 30 atau 50 supaya hasil akhirnya itu sama-sama akurasinya itu dengan yang bed size-nya 512 gitu jadi kalau misalkan disini yang epoknya cuman 10 kalau epoknya cuman 10 dengan bed size-nya segini berarti kalau yang 28 itu epoknya bisa 50 buat ngejar si akurasi yang biar sama gitu soalnya kan kalau yang pakai 28 itu kan akurasi itu kan dari misalkan dari 50 naik terus naik terus naik terus kan naiknya butuh waktu tuh butuh iterasi kan nah itu juga makanya ini saya pakai 51D biar cepat aja dan biar gak makan waktu lama juga soalnya kan 2 menit ya nah terus ini ada validasi data kita pakai data testingnya terus kemudian ada fair boost fair boost ini biar ngasilin validasi loss dan validasi akurasi nah worker ini pekerja semakin banyak semakin banyak worker semakin singkat juga cuman jangan di ini ya ntar iseng ada yang nambahin segini kan biar cepat aja udah biar 1 detik gitu kelari gak gitu juga sih sebenarnya konsepnya worker dalam artinya bukan apa ya pekerja itu biar pertiap batchnya itu dia lebih cepat aja cuman apa namanya cuman kalau misalkan misalkan udah udah maksimal nih itu emang udah paling cepat segitu kalau misalkan ditambahin jadi misalkan 10 ribu sama 1 ribu mungkin ntar hasilnya disini juga bakal sama ya karena memang sudah maksimal segitu paling cepatnya nah ini ada callback yang tadi saya bilang jadi ini kan ada akurasinya nih kebetulan disini akurasinya naik nah gimana kalau pada saat implementasinya biasanya akurasinya itu turun naik atau ada yang naiknya itu dikit-dikit banget nah ini nih kayak ini nih ini kan turun nih kalian juga ada yang bisa beda ada yang bisa naik ada yang bisa naik terus ada yang bisa juga turun karena ini kita neural network jadi random ya kan hidden layer itu kita gak tau black box jadi random nah ini kan turun nih nah ini turun nih ya kan ini turun nih nah kalau turun gini ya kan itu kita gak tau tuh kalau misalkan ini cuma ada 4 kalau misalkan ada 50 gimana ini kan datanya kan banyak tuh bersusun masa kita harus lihat misalkan satu nah gunanya callback itu buat ngestopin kalau misalkan yang disebelah sini akurasi sama fall akurasi itu nilainya itu 91 karena kan tadi kita ngasih logikanya kan kayak gini kan jadi callback itu fungsinya buat itu callback atau panggilan balik callback atau panggilan balik nah panggilan baliknya itu ada banyak ada macam-macam kalau disini logikanya itu saya pakenya yang 91 kalian bisa pakai kalau misalkan ketinggian atau kurang tinggi ya bisa pakai yang lain nah disini saya 91 nah terus udah ini nanti sambil nunggu nah untuk ini akurasi dan fall akurasi itu nanti di store di ini kan ini kan ada ini kan ada akurasi sama fall akurasi ini itu berdasarkan yang tadi berdasarkan variable yang ini biar bisa ini ini logikanya nah kemudian udah nih kan udah di training nih terus kita lakuin evaluasinya kita lihat nih performa dari model yang kita buat nah caranya gimana caranya itu bisa pakai plot tadi bisa pakai matplotlib nah bisa pakai matplotlib biar biar cepat kita kopas aja ya oke ini saya jelasin dulu untuk plt ini kan matplotlibnya ya jadi di matplotlib itu ada fungsi figure ada fungsi plot title x label label legend show untuk figure itu untuk nampilin untuk nge-set tabelnya itu ukurannya berapa ini panjangnya panjang yang di bawah 5 itu tingginya yang di atas nah ini plot ini plottingnya ya Allah belum nah plot ini tuh plot apa namanya plotting dari si akurasi sama si file akurasinya yang kita mau nampilin karena kan ini saya mau ngebandingin akurasi sama yang file akurasinya dulu ntar kalau yang buat loss juga gitu loss dengan fall loss nah sebenarnya bisa aja kita tambahin langsung 4-4 nya cuman apa namanya biar enak aja biar ngeliatnya juga gak 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 langsung 4 garis gitu nah ini pakai title itu titlenya ya ini judul judul doang fontnya bisa kalian atur sendiri sama kayak tadi kan colornya juga bisa kalian pilih sendiri terus nah ini X label itu ada yang di bawah kalau file sudah mencapai iya itu otomatis berhenti makanya kita pakai callback mungkin kalau kalian trainingnya udah ada yang berhenti ya berarti ya bagus gitu loh soalnya kan beda-beda ya ini kan kita berbicara terkait neural network kan neural network kan random ini saya masih di 89 sampai 91 jadi ya mungkin kalau kalian ada yang udah di iterasi keempat itu udah sampai 91 ya ya sudah bisa kalian langsung lanjutin ke codingan ini terus kalian bisa ngerun ini karena saya masih loading saya masih loading jadi saya gak bisa ngerun nah terus ini kalian kopas ini kalian kopas jadi yang ini tuh buat nampilin akurasi yang ini buat nampilin lossnya nah itu kayak di ini sebentar nah seperti ini ini kan tadi udah training nih ini saya gak pakai callback ya sebenarnya bukan gak pakai callback ini pakai cuman hasil yang ini tuh hasil yang sebelum pakai callback gitu maksudnya jadi ini belum saya run ulang kalau yang di notebook ya apa yang di sumber weekly jadi nanti itu kalian biar tahu gitu perbedaannya apa nah ini evaluasi modelnya ini model akurasinya dan cukup baik ya alhamdulillah nah ini model lossnya nah bisa aja tadi yang saya bilang ini nge-plotnya misalkan ini tadi mau dipakaiin untuk lossnya juga ini loss dan fall loss nah disini juga nanti bakal jadi ada 4 garis ini kan 2 garis doang ada 4 garis nah cuman kan nanti di disini ada namanya legend legend ini kalau di peta atau di map kan namanya legenda kan atau keterangan lah nah yang ada disininya nih ini nih legend ini legend gitu legend nah ini namanya bisa kalian ubah-ubah sendiri berarti ini nanti kita bisa ubah ada 4 keterangan ada ada yang buat akurasi terus ada loss sama val akurasi sama val loss nah cuman kan kita pakenya saya gak dalam satu tab saya gak dalam satu grafik saya pisah biar ngeliat itu enak dan saya judulin model loss dan model akurasi oke apakah sudah selesai wah belum selesai nah udah nih mungkin teman-teman udah ada yang udah selesai juga kalau misalkan udah kalian bisa ngerunning aja terus karena kan saya kebetulan belum jadi saya harus nunggu mungkin karena memang di callbacknya itu saya ketinggian ya saya nge-setnya itu saya nge-setnya itu di callbacknya itu 91 jadi ya bisa kalian bisa ubah sendiri buat jadi nanti kalau misalkan udah memenuhi akurasnya bakal stop ini ini malah makin turun nah ini maksud saya di dalam implementasinya itu gak semulus yang kita inginkan nah terus kemudian kita pakai kalian copyin aja nih codingan ini nah codingan ini kalian copyin import nampai SNP untuk bisa nge-prediksi gambarnya atau nampilin gambarnya ini kalau soalnya ini kalau di stop ini kalau saya stop ini itu bakal error terus jadi ini gak bakal munculin akurasinya jadi training ulang bukan training ulang sih ngelanjutin cuman ngelanjutin tato akurasnya 91 sama itu cuman kan tetap jadi ini lagi berarti 4 menit lagi ya kurang lebih ya mungkin kalau teman-teman udah ada yang nampilin ini udah ada yang bisa ini bisa kalian ini kalian bisa upload sendiri apa namanya ini kalian copy terus kalian bisa upload sendiri gambar anjing atau kucing yang ada di google kayak terserah nah disitu ada bias tuh kalau misalkan kalian masukin gambar buka kalian atau Doraemon itu biasanya keprediksi di bagian anjing di bagian awal nah itu kenapa kayak gitu kak ya itu balik lagi bukan salah dari model ya tapi balik dari logika pemprograman yang memang kita set up untuk kondisinya itu kan saya pakai kondisi event ini bisa lebih kompleks lagi kalau misalkan kalian memang cukup handal untuk membuat logika pemprogramannya oke ini saya share skin yang memang udah jadi dulu ya biar ada gambaran nih jadi dia bakal nge-return ini kan udah di ini udah di run nah di run dia bakal nanti diminta buat upload upload aja gambar yang yang kalian download apa dari itu dari google ini disini udah otomatis sebesar apapun sebagus apapun resolusinya bakal otomatis ke format kayak 226 karena kan tadi yang di tradingnya 226 terus nanti ini untuk anjing dan kucing tidak ada bias Alhamdulillah kalau penasaran ya coba-cobain aja untuk gambar anjing sama kucingnya aja tapi kalau nanti kalian mau iseng masukin gambar Doraemon atau gambar yang lain ya itu bisa gitu cuman nanti biasanya sering itu kebacanya di atas dia gak baca yang error karena perintahnya ini cuma else doang mungkin kalau misalnya lebih kompleks bisa saya tambahin kondisinya itu misalkan elif classes misalkan untuk 0, 1 0, 0 misalkan n classes 0, 1 jadi 0 di ini indeks ya indeks ke 0, 0 itu untuk anjing indeks ke 0, 1 itu untuk kucing nah jika hasil prediksinya itu sama dengan 1 berarti anjing kalau misalkan jika hasil prediksi yang kelas kucing ini sama dengan 1 berarti tutup dia kucing kalau misalkan ini misalkan saya kasih fungsi kayak gini tidak sama dengan 1 bisa kita masukin eh sorry misalkan ini saya kasih print error misalkan gitu disini elif nya else nya error 2 misalkan kayak gitu ini saya gak bisa ngeran karena memang ini beda notebook ya jadi kayak gini bisa mungkin gak tau ini ini saya belum cobain ini error apa gak logika logika yang kayak gini kalau misalkan error ya mohon maaf itu intinya intinya kalau yang kayak gini itu cuma buat nampilin kan kalau buat nampilin itu bisa pakai logika logika itu bisa dicari kok kalau kalian mau nyari referensi di kegel notebook juga banyak kita lihat lagi untuk ini yang udah belum ya satu lagi nih teman-teman nah kemudian disini di bawah ini ada mau ngejelasin terkait bonus nah jadi di bonus itu ada style transfer saya ngasih nama saya ngasih bonus itu berupa style transfer selesai style transfer itu intinya nge minda apa yang nanya memindahkan si si style nya tadi yang apa namanya style yang memang sudah ada kan kemarin kita pakai GAN kan apa sempat disinggung kekait GAN kan generatif adversial nyetokan nah buat nge-generate gambar baru nah ini juga dia di link ini di link ini nah di link ini ini tuh dia authornya authornya yaitu google publisher yaitu google dia di dalam codingannya kalau kalian penasaran bisa download sendiri itu sudah memang ada apa namanya modelnya dalam bentuk udah format dalam bentuk H5 itu itu apa namanya intinya tinggal udah siap pakai kalau untuk transfer flow hub ya jadi transfer flow hub ini sama kayak banyak gak cuman ini doang kalian bisa pakai yang lain juga model-model yang memang sudah ada jadi kalian tinggal bisa download atau kalian bisa tinggal pakai nah ini nih gambar aslinya itu yang ini gambar aslinya itu yang ini sebentar ini gambar aslinya nah terus gambar yang stylenya itu atau gambar yang keduanya itu yang ini terus hasilnya itu bisa menjadi seperti ini gitu kalian bisa iseng-iseng ganti muka kalian kayak atau siapa gambar ini tuh bisa diubah nanti hasilnya kalau misalkan kalian penasaran jadi apa gitu itu macam-macam bisa diganti api atau apa terserah atau dua gambar teman kalian juga bisa diganti oke kita lanjut ke sini nah ini udah kan nih udah kita bisa running nah ini modelnya baik cuman ini naik turun itu random ya karena yang di notebook kebetulan alhamdulillah cukup baik modelnya pas lagi training ini cukup baik nah ini kayak tadi kita upload uploadnya terserah bebas misalkan upload misalkan ini gambar kucing nih yang indeks ke 01 ini gambarnya kan agak kurang jelas cukup jelas sih lumayan nah ini pogo error nah ini ini bisa menjadi bias nih karena tadi model saya itu kurang bagus mungkin ya coba saya saya pakai gambar yang lain coba kucing yang ini nah ini kan bisa nih ini kucing karena mungkin tadi gambarnya itu apa ya kurang kurang bagus atau kurang spesifikal ya nah itu apa namanya contoh dari output atau prediksinya itu sebenarnya ini bisa lebih dikembangin lagi intinya kalian dapat dari cara evaluasi sama cara bikin model itu intinya kalau ini bisa kalian bikin sendiri kodingan-kodingan ini dan untuk materi hari ini cukup sekian sorry agak terlalu lama ya untuk hari ini kita juga tidak akan ada games dan nanti selebihnya bisa lanjut saya serahkan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Saudara Anugrah atas Tadan Manfred Michael yang telah atas penyampaian materinya kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan pada Selido yang sudah ada di bagian chat Zoom pada meeting kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah pertanyaan pertama apakah ada formula khusus untuk jumlah leher yang ingin dipakai oleh kucing silahkan pada Saudara Manfred dan Anugrah untuk menjawab oke terima kasih pertanyaannya ya apakah ada formula khusus untuk jumlah leher yang akan ingin dipakai itu jawabannya gak ada tapi harus menyesuaikan dengan ketentuan dari strukturnya tadi kan CNN strukturnya memang seperti itu gak bisa kita ubah-ubah karena memang namanya juga CNN konvulusi neural network kalau misalkan gak ada layer konvulusinya berarti namanya bukan CNN berarti itu pakai teknik yang lain gitu banyak macam-macam kok di ML itu algoritmanya yang bisa dipakai untuk neural network itu sendiri juga luas capupannya CNN itu termasuk dari neural network menggunakan apa namanya struktur dari neural network nah untuk formula khusus gak ada yang penting nanti suara saya udah berubah yang penting nanti apa namanya kalian bisa ini aja mengira-ngira dalam artian kalian coba aja bereksperimental apa ya nemuin jadi tiap kasus itu formulanya berbeda-beda kalau misalkan kalian terapin atau pakai algoritma yang dari saya pakai model yang saya pakai yang tadi ada di Kopas yang ada di materi itu kalau kalian terapin di dataset lain atau di kasus lain itu bisa aja berbeda hasil akurasi dan ininya karena memang apa ya memang pendekatannya itu berbeda kalian bisa eksperimental sendiri lah itu memang asiknya tapi itu juga makan waktu tadi kan kita tahu sendiri kan itu trainingnya paling lama kan wasting time kan lanjut mungkin untuk pertanyaan kita dua pertanyaan aja kalau ya cukup baik masuk ke pertanyaan kedua apakah segala masalah machine learning dapat diselesaikan dengan neural network silahkan pada materi pertanyaannya menarik apakah segala machine learning masalahnya bisa diselesaikan dengan neural network yang pertama neural network itu perlu data yang banyak jadi kalau data kita terlalu dikit terus kita tetap maksa pakai neural network biasanya kita bakal overfit jadi gak semua data set itu cocok pakai neural network terus yang kedua kekurangan dari neural network itu karena dia black box yang tadi disebutin kanan jadi kita rada susah menginterpretasikan apa yang apa pola yang dipahamin sama modelnya kalau misalkan kita pakai model kayak random forest classifier itu masih bisa kita bikin grafik fitur mana aja yang paling penting sama juga kayak model machine learning tradisional lainnya itu biasanya bisa kita interpretasikan pola yang dipelajarin dari data itu apa aja tapi kalau di neural network ini dia masih terlalu black box jadi untuk mendapatkan insight dari sebuah data itu rada sulit mungkin tambah sedikit ya intinya sebenarnya bisa aja cuman gak hampir mencakup semua masalah karena kita tahu kenapa neural network kenapa banyak digunain karena memang seperti itu dia kan niruin konsep dari jaringan syaraf jaringan syaraf manusia kan jarak kerjanya karena memang jarak kerjanya kayak gitu karena jaringan syaraf kalian atau jaringan syaraf manusia itu kan dapat menyelesaikan masalah-masalah kompleks misalkan kalian dapat menyelesaikan suatu masalah atau lagi ngerjain tugas satu dan tugas dua itu barengan sambil lancatan juga misalkan sama teman itu kan neuron kalian kan bekerja itu kecepatkan sama kayak ini kayak gitu sih mungkin itu sih kalau dari saya baik terima kasih atas jawabannya dari saudara anugra dan saudara manfred selanjutnya yaitu sambutan oleh fakulti artisan developer student club gunadharma university sebiode 2020 2021 kepada Bapak Guntur Eka Saputra STMMSI saya persilahkan baik apa suara saya terdengar Mas Faiz dengar Pak oke baik Alhamdulillah Pak pagi biasanya kalau orang IT jam segini baru terbangun jam 12 malam mie indomie goreng dengan dua telur yang selalu menemani Alhamdulillah Rabi Alami the first month kita oh jadi lapar oke nanti di sini the first month kita di bulan machine learning artificial intelligence ini tanpa disadari sudah empat kali pertemuan Alhamdulillah sudah belajar dengan para mentor-mentor dari fasilitator di Departure Student Club dan ini bukan akhir tapi baru permulaan gitu ya jadi teman-teman belajar ini tidak hanya di kelas tapi juga bisa dengarkan from manapun untuk enaknya kita hidup di zaman sekarang ini seperti itu cuma gak enaknya kita hidup hampir di akhir masa gitu ya seperti itu oke dan teman-teman ini sudah belajar mengenai sebenarnya fungsional menurut saya termasuknya fungsional dan juga sedikit teknikal karena kalau teknikal lebih dalam itu adalah teman-teman harus membedah seperti apa konsep dari algoritmanya karena selama ini kan teman-teman menggunakan platform collab gitu ya seperti itu dan tinggal panggil saja sebenarnya adalah capaiannya nanti di akhirnya bagaimana sih sebenarnya cara kerja algoritmanya dan bagaimana cara optimasinya dari algoritma itu gitu ya jadi memang harus ada banyak eksplorasi gitu ya dan terbatas waktu seperti itu dan selama ini mungkin teman-teman yang baru atau yang belum apa yang sudah pernah gitu ya kalau saya mungkin bisa cerita sedikit biasakan cerita lebih enak ya dibanding sambutan bahwa menurut Umar Bin Hocktop bahwa ilmu itu turun dalam tiga tahap ketika pertama kali diterima mendapatkan ilmu itu kita berada di tahap yang sombong kita baru belajar sedikit tiba-tiba udah tahu terus kemarin lain gak tahu kayak ketawa puas gitu ya ya dia gak tahu saya tahu nah itu adalah tahap pertama yang memasuk ke dalam diri kita kemudian yang kedua itu adalah tawadu artinya akan jadi rendah hati kenapa? jadi teman-temannya di belajar ini adalah sudah disetting diatur oleh fasilitator itu yang sudah seperti itu nah tapi kenyataannya adalah bagaimana nanti ke depannya realitanya datanya itu adalah unstructured datanya gak kebentuk gak tahu itu apakah dia belum di preprocessing gitu kan jadi kalau misalkan tadi gambar berarti gambarnya bisa 360 kali berapa dari kali berapa jadi itulah ilmu yang di tahap kedua jadi itu proses masuk ilmunya kemudian yang di tahap ketiga ilmu itu akan baru masuk ke dalam callbook kita itu adalah kalau seandainya kita menyadari bahwa itu ilmu gak ada apa-apanya jadi kalau selama teman-teman belajar gitu kan telah gitu ya kemudian capek ya itu pasti karena memang itulah kita menjemput ilmu seperti itu karena boleh disadari bahwa itu tuh gak ada apa-apanya ya seperti itu jadi pesan saya ilmunya terus dijaga dieksplorasi tapi yang paling penting jangan lupakan bahwa ilmu itu titipan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita ya gitu jadi kalau kita dititipkan oleh ilmu maka gunakanlah ilmu itu untuk meedukasi sekitar kita bukan ilmu jangan digunakan untuk mengolok-olokan jangan digunakan untuk menjelek-jelekkan juga apalagi di zaman sekarang ini teman-teman one click for all yang saya lihat saat ini adalah itu masalah terbesar dari Gunagama University bahwa sosial medianya saya tidak tahu kenapa narasnya seperti itu kalau memang dikatakan masih banyak kekurangan di setiap perguruan tinggi itu pasti ada kekurangan tapi gimana caranya kita sebagai katakanlah insan akademik itu membenahi diri kita menjadi impact yang lebih baik menjadi inspirasi lebih baik sehingga di sekitar kita juga terinspirasi jadi lebih baik atau karena kenapa karena pada dasarnya nanti teman-teman akan terjun langsung ke masyarakat gitu kan ya mungkin kalau misalkan di yang lain itu cuma oh kasihan ya gitu kan ya ada negatif atau bad news gitu kan cuma kasihan aja karena pada dasarnya nanti ketika teman-teman menjalani ya hadapi gitu kan ya mungkin bisa jadi sendirian maka saya berpesan kepada teman-teman gunakan ilmunya itu dengan adat dan akhlak sama beberapa ada yang masuk ke saya pesannya kebetulan junior saya juga ternyata di Tanjung Informatika ketika saya cari datanya ada yang suka di UIUX kemudian muncullah data berita itu mungkin pesannya that's joking gitu ya hanya bercanda saja tapi menurut saya that's the biggest problem karena sudah menyangkut dengan institusi gitu ya seperti itu nah maka saya katakan dan saya cek juga ternyata dia sudah bekerja juga di salah satu institusi dan Alhamdulillah saya senang sekali karena positifnya adalah dia sudah bekerja gitu ya jadi maka saya katakan ilmu itu digunakan dengan sebaik-baiknya bukan untuk mengolok-olok tapi untuk mencerdaskan sesuai dengan di Undang-Undang Dasar 945 seperti itu jadi kalau bukan kita siapa lagi karena nanti kalau pesan saya adalah karena saya juga kadang ditelepon dari para HR gitu kan apakah benar mahasiswa ini mahasiswa dari Paswina Dharma gitu kan kadang kan suka ada ya rekomendasi ya dari rekomendasi later ada yang nyebutnya Kak gitu ya saya gak mau kalah sama Kak Seto kan sudah dipanggilnya Kakak gitu kan ya jadi kalau kayak Anugrah Manfred atau Pais kadang panggilnya Kak ya silahkan saja Kak saya boleh gak minta rekomendasi kenapa buat apa saya mau kerja di Sinika gitu kan oh iya boleh silahkan ditelepon lah gitu ya pasti yang paling pertama ditanya adalah bagaimana hubungan Anda dengan bukan hubungan yang aneh-aneh ya hubungan kerja Anda dengan mahasiswa ini apakah sebagai dosen pembimbing atau sebagai dosen pengampu gitu seperti itu dan bagaimana kehidupan apa ciri karakteristiknya gitu ya soft skill-nya yang paling penting ya seperti itu itu yang sering ditanyakan dan tadi pagi saya membawakan acara juga di literasi dengan mungkin kalau ada yang lihat update status saya gitu kan ya itu adalah Dr. Insinyur Yunus Trionggo saat ini beliau adalah HRNGI di Direktor PT Brixton Tuntar Indonesia kemudian sebelumnya beliau adalah Vice President Human Research di PT Nestle Indonesia nah saya tanya apakah sosial media termasuk dalam perhitungan gitu kan ya ketika Anda perusahaan-perusahaan besar itu ternyata termasuk juga kemudian apa yang biasanya kata kunci sehingga mahasiswa ini calon generasi penerus ini selain kemampuan teknikalnya dengan sertifikat apa namanya sertifikasi dan lain-lainnya banyak gitu kan ya nah itu seperti apa apa yang perusahaan besar inginkan dari seorang mahasiswa gitu kan ya apakah teknikal saja gitu kan atau etid itu gitu kan nah beliau sampaikan adalah bahwa DHR nya the highest level nya sebelum diketuk palu tenda tangan kontrak anda diterima gitu ya di perusahaan besar adalah dia mengatakan kita tuh ingin mendengar perjalanan media selama jadi mahasiswa jadi saya balik tanya ke Anda sebagai seorang mahasiswa saya juga seorang mahasiswa yang sedang dituntut untuk menyelesaikan studi juga apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami apa yang sudah Anda lakukan jadi saya tanya kepada Anda kita punya satu hari 24 jam satu minggu 7 hari gitu kan ya kemudian Anda 4 tahun berarti 365 dikali 4 nah itu ngapain aja CV nya ditulis apa gitu kan ya saya tidak akan sebut UM gitu ya tapi saya akan set that semester pendek gitu kan ya kemudian Anda selama 24 jam itu ngapain saja apakah hanya rebahan gitu kan ya atau mungkin katakan explore dan CV nya mau diceritakan apa karena juga beliau mengatakan apa aplikasi atau katakan proyek yang pernah Anda selesaikan gitu loh nah itu ada pertanyaan itu ternyata dari beliau ketika di literasi nanti boleh dicek di Youtubenya nah itu loh jadi saya mengajak teman-teman ini untuk berada di positif site ya karena tanpa disadari Anda dari mana yang dicoreng itu bukan dari Anda tapi juga nanti berantiknya adalah junior-junior Anda kakak-kakak Anda yang misalkan mau naik jabatan Anda yang mau kemana terus juga dilihat gitu loh ya jadi harus cakupannya mulai melihat ke sana jadi kalau saat ini developer student club memfasilitasi adalah mempelajari tentang machine learning di first month-nya nanti di next month-nya itu masih ada juga dan masih banyak PR-PR-nya yang harus dikerjakan seperti itu jadi kalau bukan tadi saya katakan lagi kalau bukan kita siapa lagi jadi saya balikan kepada teman-teman semua kita tidak terima kasih jadi kalau ada teman-teman DSC ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada fasilitatornya dan juga bisa di follow di instagramnya jangan lupa kalau jadi member membernya yang baik dan tolong doakan teman-teman di DSC ini fasilitatornya tanggal 28 insya Allah akan mengikuti National Data Science dari SOPI itu yang saya kejar tolong saya mau melihat developer student club itu dari Gunadharma bersanding di dunia karena saya cek ternyata di instagram pusatnya itu dari PENS ya kalau gak salah ya ya Anu dan Fred ya kalau gak salah iya kak dari PENS ya apanya kak yang mereka menang di competition itu kalau gak salah PENS ya juara duanya dari mana gitu itu dari negeri kak oke gak apa-apa kita swasta jadi targetnya di 2021 ini adalah bertengger menjadi developer student club yang aktif kemudian kreatif menginspirasi positif dan film terus disebarkan sebuang mungkin seperti itu di tanggal 28 kemudian tanggal 29 November di hari minggu ya kalau gak salah kita juga punya acara apa disebut webinar tech talk webinar bukan tiktok ya webinar talk jadi ada dua pembicaraan atau narasumber nanti Manfred juga jadi sebagai member aktor satu dari Gojek satu lagi itu mentor saya sebenarnya itu junior saya satu tahun tapi dia mentor saya di bidang artificial intelligence namanya kak Dennis bisa dikatakan gitu beliau juga sebagai instructor di digital talent scholarship di bidang machine learning dan artificial intelligence di Cominfo jadi banyak target-target yang memang teman-teman bisa ikuti jadi ingat tetap untuk positive vibes dan penginspirasi kalau mereka bisa masuk di tempat bisa kemudian berikutnya teman-teman jangan patah semangat nah ini pembelajaran ini boleh dikembangkan untuk menjadi penulisan ilmiah atau skripsi atau bahkan teman-teman yang ingin mungkin nanti supaya naik pangkatnya cepat lanjut S2 biasanya kalau lanjut S2 kan pangkatnya cepat posisinya itu juga bisa dihubungkan dengan artificial intelligence di perusahaan Anda gitu oke jadi banyak yang bisa dikembangkan kemudian kami juga butuh masukan jadi teman-teman semua sebenarnya apa yang teman-teman inginkan pembelajaran apa yang mau dibuatkan apakah memang misalkan kak boleh gak kalau seandainya direkod kemudian dimasukkan ke dalam youtube atau boleh gak kita seandainya dibuatkan youtube tutorial walaupun sebenarnya kadang disuruh baca nanya lagi padahal disitu udah ada itu memang tidak hanya kalian saya juga kadang ini udah dibaca kok saya gak paham jadi saya tanya aja karena kalau menurut guru saya kalau membaca sekali gak paham itu maksimal 16 kali itu pesan dari guru saya gak satu yang saya lakukan 16 kali dalam membaca karena cerita pertama kali Tuhan kepada Nabi Muhammad karena saya muslim adalah oke itu motivasi di malam hari karena biasanya segini udah ngantuk tapi abis itu gak ngantuk lagi jadi mohon doanya teman-teman untuk fasilitator ini akan berjuang kemudian targetnya di tahun depan adalah kita mau juga bertengger di jajaran atas tukar lingisport ada di handbook katanya di jajaran topnya untuk kompetisi yang diadakan oleh Google nah ini juga nanti mungkin Adam yang selaku lead dari BSCUG akan mengembangkan hal itu dan juga akan menginformasikan kepada teman-teman jadi proyek-proyeknya kira-kira apa innovationnya yang bisa dikembangkan dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi Google katakan seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar cara menulis tender proposal tender itu kayak apa kalau saya biasanya mengajarkan kepada KPKM 2020 tapi kalau teman-teman tidak mau silakan belajar bagaimana caranya solution karena disanalah tempatnya dibantai kenapa dibantai karena biasanya pikiran programmer itu berbeda dengan pikiran klien udah dibikin ABCD mintanya EFD padahal waktu proposal mintanya ABCD nah kayak gitu itu contoh yang ada nyata seperti itu dan juga saya minta doa juga dari teman-teman selama kemarin hari ini dan juga besok rumah Sosodunadharma yang saya dampiin itu juga sedang berjuang di Mestas Gajabannya di Timnas PKM Alhamdulillah membuat saya pusing dan juga mulai serta tidur tidak karuan karena seperti biasa saya ingin adalah dari Perguruan Tidur Negeri yang saya ingin capai adalah sekali lagi teman-teman kalau bukan kita yang untuk memberikan dampak positif yang ingin menjadi lebih baik yang ingin nama Anda dan juga keluarga Anda orang tua Anda dan masa depan Anda juga ingin lebih baik itu siapa lagi kalau bukan dari sekarang belajar seperti itu jadi akhir kata selamat Anda sudah menyelesaikan selama satu bulan ini jangan lupa masih ada bulan depan dan juga bulan depan lainnya masih ada machine learning masih ada android sorry I believe flutter kemudian masih ada takanglah web seperti itu dan juga mungkin saya pengen juga ke UI UX karena bagaimana caranya seperti itu oh ya satu lagi tadi teringat kejadiannya tadi sore dia mengutarakan sebuah ide kemudian kalimat pertamanya adalah saya punya ide ABCD dan saya programmer dan saya bisa membuat sistem itu dengan menggunakan integrasi tanpa terdeteksi saya langsung diam itu ada adabnya kenapa kalau teman-teman melakukan integrasi sistem itu berarti ada pihak ketiga pihak ketiga itu saya tahu di TKM jangan sebut namanya awas ada ada services layanan yang dimana kalau di cut off itu tidak bisa provider itu atau nasarkan services itu API-nya berarti diketahui oleh pihak penyedia itu tidak bisa kemudian Anda juga harus belajar dikuatkan di bagian analisnya Anda tidak suka coding saya ingin menjadi analis kalau Anda ingin menjadi analis apa yang Anda akan lakukan kalau program saja Anda tidak pernah nyentuh jangan bilang bisa maka banyak program ditutup di bungkam sistem analis atau projek manajernya oke itu Anda mengalami jadi programmer jadi analis jadi Anda jangan lupakan ada profesi ada security di sana ada pihak ketiga yang harus disetujui ada regulasi di sana itu yang tidak bisa diputuskan langsung menjadi sistem integrasi itu tidak bisa jadi harus ada perjanjian seperti itu walaupun idenya lumayan menurut saya tapi dia mungkin sedang lupa akan hal itu oke saya tidak akan bertanjang kelebar lagi ceramahnya yang akan di sharing karena mungkin di next month akan jaga seperti ini teman-teman saya ingat pesan dari guru saya guru ngaji saya jadi kalau saya tidak ngaji itu dipukul tapi saya tidak denam dan juga kalau dipukul itu ada satu statement tadi saya baca di komen terus kalau pukul itu dibenarkan saya masih yakin guru saya melakukan hal itu bukan untuk meniapkan menjelekan saya tapi untuk mendidik saya untuk terus patuh kepada orang tua itu juga adalah guru-guru saya yang mungkin beliau punya keramat keramatnya itu adalah mungkin doa atau zikir yang membuat saya hingga saat ini bisa melakukan apapun yang saya ingin kejar capai impian saya oke jadilah pencil yang bisa menuliskan kebahagiaan anda serta orang tua anda jika dia bisa menjadi pencil untuk menuliskan kebahagiaan jadi lapang hapus yang bisa menghapuskan duka orang tua anda jika di kemudian hari anda belum bisa mendagikan kod orang tua dan keluarga anda maka jangan buat mereka bersedih bahkan sampai menirikan air mata ya seperti itu oke akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Herabihalamin the first month of the machine learning artificial intelligence saya nyatakan ditutup dan sampai jumpa nanti di kegiatan berikutnya yang kita terbuka untuk menjadikan developer student club penifat sekunder dan menjadi lebih baik alma mater kita sekunder dan tentunya Indonesia juga lebih baik akhir kata Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik akan saya ambil Ali terima kasih Bapak Guntur Ekasa Putra STM MSI atas sambutan dan penutupannya nah terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti wiki kelas dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat ini semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terus semangat belajar machine learning dan artificial intelligence oh iya dan diingat juga ya jangan kalguntur barusan oke sekarang kita sebelum mengakhiri sesi pertemuan kali ini kita akan mengadakan sesi dokumentasi untuk teman-teman dipersilahkan untuk menghidupkan kamera pada sesi dokumentasi ini seperti biasa kita akan menggunakan gaya andalan kita logo DSC seperti ini oke siap ya hidupin kameranya teman-teman disini ada tiga halaman jadi saya akan foto tiga kali bentar ya oke mundur ya untuk halaman pertama tiga dua satu baik sekarang beranjak ke halaman kedua oke teman-teman gayanya tiga tiga satu oke kita lanjut lagi ke halaman ketiga oke kita mundur tiga dua satu baik terima kasih teman-teman yang sudah berpartifikasi dalam dokumentasi pertemuan keempat ini ada ada sertifikat kan ya oh iya dapat oke untuk teman-teman silahkan mengisi form sertifikasinya yang sudah dibagikan di link eh sudah dibagikan di chat zoom jangan lupa ya ini pokoknya harus diisi nah kalau bandel diturunin acara weekly class kali ini akan saya tutup saya Fais pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semuanya see you teman-teman dadah dadah thank you semuanya thank you semuanya form sertifikatnya jangan lupa oke join discord terus karena keterbatasan waktu ya udah malam ya mohon maaf terus jangan lupa nih diingetin nih buat teman-teman kita masih ada acara yang paling dekat yaitu hari Sabtu besok ada collab acara dengan collaboration dengan minus internasional minus internasional tuh keren banget kan tuh itu nanti kalian bisa cek detailnya sendiri di seperti biasa pendaftaran biasa di web dccommunity.gf itu sama yang tanggal 29-nya yang sudah banyak ya yang daftar ya Ciana Bagalu ya karena ada Kak Galuh kali ya dari Gojek ya itu mungkin next bisa juga kali kita bikin apa namanya collaboration ya saya tuh pengen banget sama UGM UTI IPB oh iya ada kan nanti Kak insya Allah sama IPS nanti buat spoileran aja sih nanti kita ada next oke deh amin untuk pertemuan hari ini cukup sekian terima kasih yang udah menyampaikan waktunya Zoom meeting ini akan saya tutup dalam 3 2 1 2 2 2 2 5